Benar sekali, pemandangan di depannya membuat Wang Chen curiga. Dia curiga batu roh yin yang dia lihat di lembah yinhua sebenarnya tersapu dari gua ini. Dan gelombang angin roh yin sebenarnya dihasilkan dari gua ini. Dengan kata lain, gua ini adalah tempat inti, paling rahasia, dan paling misterius di seluruh lembah yinhua. Jika dia tidak salah, batu roh yin ini adalah sumber energi angin roh yin. Ini juga mengapa batu roh yin yang dia lihat di sini begitu besar, sedangkan batu roh yin yang ditemukan di luar hampir seukuran ibu jari. Inilah alasan mengapa mereka dikonsumsi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Sayangnya, dia tidak berani diganggu terlalu lama. Sebab, saat ini sudah terdapat beberapa luka di sekujur tubuhnya. Angin roh yin di sini tidak kuat, tetapi kekuatannya tidak kecil. Astaga! Dengan tangannya secepat kilat, Wang Chen dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih angin puyuh kecil dari angin roh yin. Swash, swash, swash. Beberapa suara tembus terdengar. Dalam sekejap mata, ada empat atau lima batu roh yin di tangan Wang Chen. Masing-masing batu roh yin ini berukuran dua jempol. Dapat dikatakan bahwa itu sangat berat. Dan setelah empat atau lima batu roh yin ini diekstraksi, angin roh yin yang awalnya diciptakan oleh mereka. Pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, ia runtuh dan berangsur-angsur menghilang. Seperti yang diharapkan. Melihat adegan ini, Wang Chen diam-diam berteriak di dalam hatinya. Huh! Kemudian, dengan mendengus dingin dan sedikit cibiran, Wang Chen tidak lagi terus menyerbu angin roh yin, tetapi mulai memanen batu roh yin, secara langsung menghancurkan angin roh yin. Swash, swash, swash. Sosoknya berkedip-kedip, dan tangannya bergerak. Untuk sesaat, seluruh tubuh Wang Chen seperti naga banjir, berenang di dunia bawah tanah yang sangat luas ini. Menggunakan langkah angin ilahi, yang mengintegrasikan langkah tarian surgawi, seluruh tubuh Wang Chen secepat kilat, anggun seperti angin. Setiap langkah yang diambilnya adalah menginjak jalan surgawi, sangat akurat, menghindari dampak yang paling berbahaya. Tangannya seperti kilat, terus-menerus menyambar. Dengan setiap serangan, batu roh yin akan muncul di tangan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, persediaan batu roh yin milik Wang Chen terus bertambah. Pada saat ini, jumlah batu roh yin yang diperoleh Wang Chen sudah cukup untuk membuat organisasi manapun di benua langit yang mendalam menjadi gila karena iri. Sekitar setengah hari kemudian, Wang Chen membuka jalan dan mengumpulkan hampir seratus batu roh yin. Panen Wang Chen atas hampir seratus batu roh yin bisa dikatakan sangat besar. Berjalan di sepanjang lorong ini, Wang Chen akhirnya memasuki bagian gua yang paling dalam. Raungan mengaum. Samar-samar, suara gemuruh yang menakutkan terdengar. Itu membawa jejak kehancuran dan jejak aura tirani dari zaman kuno. Binatang ajaib. Merasakan aura ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia buru-buru mundur dua langkah dan mengambil posisi bertahan. Energi yang terkandung dalam oman kedua binatang iblis ini membuat Wang Chen merasa ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Namun, dengan sangat cepat, alis Wang Chen menyatu. Itu karena dibawah pengaruh kesadaran ilahi, dia tidak dapat menemukan jejak binatang iblis apapun. Dengan kata lain, selain angin roh yin, tidak ada binatang iblis lain di gua ini. Jadi, dari mana datangnya oman binatang iblis itu? Hal ini membuat Wang Chen bingung tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Chen, di dalam, itu di dalam. Perasaan familiar itu semakin kuat dan kuat. Suara panggilan itu menjadi semakin jelas. Baru saja, aku mendengarnya lagi. Saat Wang Chen mengerutkan alisnya, Flaming Moon berkata dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengerutkan kening dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Kali ini, dia tetap waspada. Waspada terhadap bahaya apapun yang mungkin muncul kapan saja. Namun sayang sekali bahayanya tidak muncul. Sepanjang jalan, dia menemui cukup banyak angin roh yin. Namun, bagi Wang Chen yang telah menguasai triknya dan mendapat bantuan Flaming Moon, itu bukanlah apa-apa. Ini tidak lagi dianggap sebagai bahaya. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai hadiah. Setiap hembusan neter spirit win memberi Wang Chen kekayaan sebesar satu neter spirit stone. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Wang Chen. Jika orang biasa menghadapi begitu banyak angin roh yin di gua seperti ini, mereka akan mati berkali-kali lipat. Mereka tidak memiliki perlindungan dari Flaming Moon. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan fisik dan kemampuan regeneratif Wang Chen yang menakutkan. Ini berarti mereka tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Dia terus bergerak maju melalui gua sempit itu. Setelah melewati area yang luas, lorong tersebut berangsur-angsur menjadi lebih sempit. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui. Mungkin satu hari, mungkin tiga hari, mungkin sepuluh hari. Setelah berjalan sekian lama, pemandangan sebelum Wang Chen akhirnya berubah lagi. Angin roh yin menghilang dan yang tersisa hanyalah gua yang lebih sempit. Cahaya umu keluar dari kedalaman gua. Di gua yang gelap, itu sangat mempesona. Auman, auman, auman. Di pintu masuk sempit ini, sepertinya ada serangkaian raungan marah yang datang setiap saat. Ia mengguncang gunung dan sungai, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Raungan itu mengandung aura seorang ahli. Itu begitu megah sehingga Wang Chen sulit menolaknya. Apa yang sedang terjadi? Melihat itu, Wang Chen mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Chen, lewat sini. Kita di sini. Saat Wang Chen mengerutkan kening dan tubuhnya dalam keadaan siaga tinggi, suara Flaming Moon terdengar. Ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Sebelah sini, dengan kilatan cahaya ungu, Flaming Moon muncul di samping Wang Chen. Selanjutnya, sosok Flaming Moon melintas dan menyerbu menuju pintu masuk. Swash 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 swash. Pada saat bulan yang menyala itu muncul, hembusan angin neterspirit yang tak ada habisnya muncul entah dari mana, mendatangkan malapetaka. Puff 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 puff. Bahkan Wang Chen, yang berdiri jauh, terpengaruh. Dalam sekejap, darah berceceran dan itu adalah pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Namun, Flaming Moon, yang berada di tengah angin roh yin, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah mengamati dengan cermat, Wang Chen menyadari bahwa angin roh yin secara tidak sadar menghindari Flaming Moon. Seolah-olah anginnya hidup dan membiarkan Flaming Moon melewatinya dengan lancar. Adapun yang lainnya, semuanya diblokir, termasuk Raja Kalajengking. Chen, seseorang telah memasang belenggu dan batasan di sisi ini. Ini sangat kuat dan saya tidak dapat menghancurkannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan ini sangat familiar. Sisi ini tidak akan merugikanku. Namun, Anda tidak bisa masuk. Setelah berjalan agak jauh, Flaming Moon menyadari bahwa Wang Chen tidak mengikutinya. Dia dengan cepat berbalik dan berbicara kepada Wang Chen. Setelah sampai di tempat ini, dia merasa seolah-olah telah kembali ke rumah dan mendengar kabar tentang keluarganya. Tampaknya bahkan Wang Chen, yang telah menandatangani kontrak dengannya, tidak diizinkan memasuki rumah ini. Hal ini menyebabkan Flaming Moon mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak apa-apa, masuklah. Aku akan menunggumu di luar. Setelah mendengar penjelasan Flaming Moon, Wang Chen menghela nafas lega. Jadi itulah yang terjadi. Karena Flaming Moon merasakannya dan merasa tidak berbahaya, dia akan membiarkannya masuk. Mungkin, Flaming Moon akan mendapatkan peluang kebetulan di sini. Mendengar hal ini, Wang Chen berkata kepada Flaming Moon dengan lugas. Baiklah, Chen, tunggu aku. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan panggilan yang semakin intens dari dalam, Yang Yue ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan cepat. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berlari menuju kedalaman gua. Dalam sekejap mata, siluet Flaming Moon ditutupi oleh gelombang angin roh yin yang tak ada habisnya dan cahaya ungu yang tak ada habisnya. Adapun Wang Chen, dia segera kembali ke tempat yang aman dan mulai berkultivasi dengan bantuan batu roh yin. Setelah mendapatkan begitu banyak batu roh yin hari ini, Wang Chen memiliki ide untuk menerobos ke prajurit suci tingkat ke-6. Prajurit suci tingkat ke-6. Begitu dia mencapai level ini, dia akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bukan? Tinggal kurang dari sebulan sebelum dia kembali ke perkemahan. Dengan kata lain, dalam waktu kurang dari sebulan, Wang Chen sekali lagi akan menghadapi ancaman besar. Wang Chen tahu betapa kuatnya Yen Seng Yueh. Tanpa kekuatan yang cukup, dia hanya bisa menunggu kematian. Jadi, dia harus berkembang. Terus tingkatkan kekuatannya. Tingkatkan kekuatannya dengan gila-gilaan. Tidak peduli berapa banyak yang harus dia bayar. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan batu roh yin dan duduk bersila untuk berkultivasi. Adapun Raja Kalajengking, dia menjaga sisi Wang Chen untuk menghadapi bahaya apapun yang mungkin terjadi kapan saja. Tentu saja, sebagian besar untuk menghadapi angin roh yin. Di sini, tampaknya angin roh yin adalah ancaman terbesar. Meskipun Raja Kalajengking tidak memiliki kemampuan flaming moon, dia masih bisa menyerap angin roh yin. Dia masih bisa menghadapi hembusan kecil angin roh yin. Hal ini membuat Wang Chen merasa lebih nyaman untuk berkultivasi. Dengan batu roh yin di tangan, energi tak berujung mengalir ke tubuh Wang Chen. Hua Hua Hua. Energi agung itu seperti deru ombak, dan juga seperti gemuru batu besar, bergulung di tubuh Wang Chen. Di bawah pengaruh energi agung, kekuatan batin sejati Wang Chen langsung mengamuk, berlari dengan panik. Gelombang energi yang sangat murni dari batu roh yin ditelan ke dalam tubuhnya, dan kekuatan Wang Chen sekali lagi mulai meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Saat Wang Chen sedang berkultivasi, flaming moon telah memasuki kedalaman gua. Ini adalah ruang mandiri. Di pintu masuk gua, sepertinya ada lapisan energi tak kasat mata yang berubah menjadi terowongan ruang waktu. Flaming moon sepertinya telah melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan tiba di tempat ini. Ini adalah tempat yang bukan milik api penyucian. Ini adalah sesuatu yang bisa dikonfirmasi oleh flaming moon. Perasaan itu sangat kuat. Cahaya ungu berkelap-kelip di sekelilingnya, menyelaukan dengan emas dan batu biok. Cahaya ungu yang tak terbatas menyebabkan seluruh dunia tenggelam dalam warna ungu yang indah. Ini sepertinya sebuah istana. Sebuah istana yang sangat besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Yang mengejutkan flaming moon, dia menemukan bahwa seluruh istana sebenarnya, seluruhnya terbuat dari batu roh yin. Terlebih lagi, itu adalah batu roh yin yang lebih murni dan langka. Batu roh yin ungu, jauh lebih unggul dari batu roh yin putih di dunia luar. Jumlah energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada jumlah batu roh yin di dunia luar. Ini adalah intuisi flaming moon, tapi itu juga kebenarannya. Tidak kusangka seluruh istana dibangun dari batu roh yin seperti ini. Betapa mengejutkannya ini. Dan di dasar istana, yang lebih mengejutkan flaming moon adalah bahwa ia ditutupi dengan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar, kerangka. Tulang putih yang menakutkan terlihat di mana-mana di tempat ini. Ada tulang manusia, ada binatang iblis. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya, dan menutupi seluruh istana. Ola jiwa yin. Di pintu masuk istana, ada tiga kata besar, seperti naga menari dan burung phoenix menari, melayang di atas istana. Ola roh yin. Saat ini, flaming moon sedang berdiri di pintu masuk istana ini. Kamu di sini. Setelah flaming moon mengamati sisi ini, ketika flaming moon masih dikejutkan oleh istana ini, sebuah suara yang luar biasa tiba-tiba terdengar pada saat ini. Sulit untuk mengidentifikasinya dari segala arah. Namun, sepertinya itu telah menembus jauh ke dalam jiwa flaming moon, menyebabkan darahnya membeku. Saat ini, flaming moon sepertinya telah melangkah ke tempat yang luar biasa. 1182. Kamu di sini. Flaming moon ketakutan oleh suara itu. Dia secara naluriah mundur selangkah dan bersiap untuk bertarung. Namun, suara itu terdengar lagi. Itu masih sangat halus, megah, dan tak terhentikan. Keturunanku, kamu akhirnya sampai di sini. Suara itu terus bergema. Ini menjadi semakin jelas. Keturunan, Anda di sini. Mendengar dua kata tersebut, flaming moon tidak tahu kenapa. Dia terdiam seolah dia kesurupan. Dia secara bertahap menurunkan posisi bertarungnya. Ekspresi kewaspadaannya perlahan menghilang. Suara itu membuat flaming moon kehilangan keinginan untuk melawan. Tampaknya meluas hingga kekedalaman darahnya. Tampaknya meluas hingga kekedalaman jiwanya. Atau mungkin, hal itu membuat kesadaran flaming moon perlahan-lahan kabur. Flaming moon tidak tahan terhadap suara ini. Ayo nak, anakku, kemarilah. Kebanggaan keluarga Akatsuki. Suara itu terus memandu flaming moon ke dalam istana. Istana besar ini tidak terbatas dan tidak terbatas. Keluarga Akatsuki, aku adalah kebanggaan keluarga Akatsuki. Di bawah bimbingan suara tersebut, flaming moon sepertinya mengulangi kalimat ini berulang kali. Keluarga Akatsuki. Itu benar. Dia berasal dari keluarga Akatsuki. Flaming moon tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan dan berapa lama waktu telah berlalu sebelum akhirnya dia mencapai altar. Dia melangkah ke altar. Flaming moon tiba-tiba terbangun. Melihat dirinya berdiri di altar di tengah istana, flaming moon terkejut. Sejauh mata memandang, aula itu masih belum ada habisnya. Tulang putih terlihat di mana-mana. Itu ganas dan mencolok. Itu seperti istana yang dibangun dari akumulasi kehidupan. Itu membuat flaming moon bergidik. Saat berikutnya, dia melihat ke altar dengan hati-hati. Flaming moon benar-benar tercengang. Dia terkejut. Eksistensi macam apa ini? Ruang luas macam apa ini? Di altar di depannya, ada 36 pilar yang mampu menopang langit. Setiap pilar menembus langit, menghubungkan langit dan bumi. Seolah-olah itu menopang seluruh langit. Yang lebih mengejutkan flaming moon adalah gambar yang ditampilkan di dalam pilar. Benar sekali, flaming moon dapat dengan jelas melihat sosok di dalam pilar transparan ini. Mereka sepertinya adalah jiwa. Jiwa-jiwa ini semua melihat ke arah flaming moon. Seolah-olah mereka adalah keluarganya. Namun, dibandingkan dengan flaming moon, mereka lebih perkasa, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Ini. Flaming moon terkejut melihat ini. Dia ingin menangis. Itu adalah dorongan yang datang dari garis keturunan dan jiwa. Sebuah dorongan yang datang dari warisan. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Tempat apa ini? Apa yang terjadi padaku? Terdengar suara gemuruh liar dari flaming moon. Adegan seperti ini membuatnya sedikit gila. Itu adalah kegilaan yang jarang terjadi. Anakku, kamu sudah datang. Anda akhirnya datang. Ini adalah tanah suci keluarga Akatsuki. Suara yang memandu flaming moon ke altar terdengar lagi. Kali ini, flaming moon melihatnya. Suara itu datang dari pilar terbesar di tengah aula. Di dalam, ada jiwa binatang raksasa yang sebanding dengan langit dan bumi, mengaum. Itu dia yang berbicara. Flaming moon yakin dialah yang berbicara dengannya. Benar saja, ada jiwa yang tersegel di pilar-pilar ini. Dan sekarang, jiwa inilah yang sedang berbicara. Keluarga Akatsuki. Flaming moon bertanya dengan suara rendah. Ya, kami adalah keluarga Akatsuki yang bangga. Kami adalah ras terhebat. Kami adalah ras yang paling kuat. Kita sebanding dengan langit dan bumi. Suara itu berkata dengan bangga. Menjadi sebanding dengan langit dan bumi adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Flaming moon bertanya dengan suara rendah. Keluarga Akatsuki. Sepertinya dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Pantom dance muncul selama pertempuran melawan White Jiao. Chir mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga Akatsuki. Ya, itu namanya. Apa yang sedang terjadi? Eksistensi macam apa keluarga Akatsuki itu? Akatsuki. Nak, sepertinya kamu tidak tahu. Ya, ibumu meninggal terlalu dini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyampaikannya padamu. Sekarang, izinkan saya memberi tahu Anda. Sejarah keluarga Akatsuki yang kami banggakan. Suara itu menghela nafas. Kami, keluarga Akatsuki, adalah raja di benua bulan merah. Bahkan nama benua pun dinamai menurut nama kita. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, dunia yang penuh dengan pembunuhan dan perang, dunia yang tandus. Tapi kami adalah eksistensi teratas di dunia itu. Ada delapan binatang iblis lainnya bersama kita. Tapi mereka tidak sekuat kita. Mereka semua ingin tunduk pada kita. Kami adalah raja tertinggi. Keluarga Akatsuki adalah klan yang bangga. Namun sayangnya, benua bulan merah bukanlah benua yang kita inginkan. Pembunuhan tidak ada habisnya, cuacanya buruk, dan kondisinya buruk. Saya tidak tahu berapa banyak binatang ajaib kita yang mati dalam cuaca seperti ini. Kami juga berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Sedikit sumber daya sudah cukup untuk membuat kita gila. Dalam keadaan seperti itu, kita harus mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Jika tidak, kita akan menghilang dan dihancurkan dalam pembunuhan bertahun-tahun yang tak berkesudahan. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jadi, setelah mencari jutaan tahun, puluhan ribu tahun yang lalu, kami menemukan celah ruang waktu. Dan menemukan dunia baru. Tidak ada pembunuhan di dunia ini. Dunia ini memiliki pegunungan hijau dan air jernih. Dibandingkan dengan dunia kita, ini jauh lebih baik. Di sini, terdapat energi dan sumber daya spiritual yang melimpah. Ini adalah apa yang kita inginkan. Jadi, kami memutuskan untuk memasuki dunia ini. Jadi, sepuluh ribu tahun yang lalu, ibumu, raja pada waktu itu, memimpin binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, merobek celahnya, dan memasuki benua langit yang mendalam. Sembilan binatang iblis bersatu dan memimpin ribuan pasukan untuk menyerang benua langit yang mendalam. Pada akhirnya, yang terkuat dari benua langit yang mendalam, sembilan binatang dewa muncul untuk bertarung melawan kita. Pada akhirnya, kami kalah. Kami harus mundur. Tapi, kami tidak menyerah. Untuk sumber daya yang tiada habisnya, untuk dunia yang indah. Ribuan tahun lalu, kami menyerang lagi. Saat itu, pertempurannya bahkan lebih tragis lagi. Hampir semua pembangkit tenaga listrik di benua langit yang mendalam tewas dalam pertempuran. Hampir kesembilan binatang dewa itu mati. Dan dalam pertempuran itu, hampir sembilan binatang iblis dari kami semua mati. Bahkan ibumu telah tewas di benua langit yang mendalam. Dia mati di bawah pengepungan banyak binatang suci. Jika tidak, klan binatang ajaib kita tidak akan diblokir di luar benua langit yang mendalam selama bertahun-tahun. Hanya setelah jiwanya datang ke olah kami, kami tahu bahwa kami kalah dalam pertempuran itu lagi. Dan benua langit yang mendalam tidak berhasil, tidak menang. Pertempuran ini masih berlangsung, hanya saja cakupannya telah menyusut. Nak, aku sudah lama menunggumu di sini. Anda akhirnya datang. Ayo, biarkan kamu menerima warisan besar keluarga Akatsuki. Biarkan kamu menjadi pemimpin baru benua bulan merah, dan pimpin klan bulan merah untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Berbicara tentang ini, suaranya menjadi bernada tinggi, gila, dan meraung. Seolah-olah dia menantikan masa depan yang indah. Dan pada saat ini, Flaming Moon juga kembali sadar. Dari narasi tadi, Flaming Moon tahu banyak. Ia mengetahui identitasnya, mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Dia tahu tentang benua langit yang mendalam, benua bulan merah, dan... Saat ini, Flaming Moon terkejut. Ternyata dia adalah anggota keluarga Akatsuki. Dia adalah raja benua bulan merah. Dan dia benar-benar muncul di benua langit yang mendalam karena alasan seperti itu. Memikirkan hal ini, ekspresi Flaming Moon menjadi sedikit rumit. Keluarga Akatsuki, benua bulan merah, Flaming Moon masih memiliki banyak keraguan. Mungkin keraguan tersebut perlu digali dan diselidiki sendiri agar bisa memahaminya. Nak, datang dan terima warisannya. Ingat, pimpin klan binatang ajaib kembali ke benua langit yang mendalam. Ingat, inilah dunia yang kita butuhkan. Suara itu terus berulang. Bas, bas. Saat berikutnya, saat Flaming Moon masih memikirkan sesuatu, cahaya umut tiba-tiba menutupi Flaming Moon. Kemudian, energi tak berujung mengalir ke tubuh Flaming Moon. Siapa? Siapa itu? Siapa ini? Namun, saat energinya melonjak, suara itu meraung dengan ganas. Siapa itu? Siapa yang menandatangani kontrak darah denganmu? Manusia tercela, pria tercela, yang berani melakukan ini, yang berani memperlakukan keluarga Akatsuki seperti ini. Aku ingin membunuhnya, bunuh dia. Suara itu meraung dan meraung dengan gila. Rupanya, saat hendak mewariskan warisan ke Flaming Moon, pemilik sosok tersebut menyadari ada yang tidak beres. Dia menemukan batasan kontrak darah yang ada di tubuh Flaming Moon. Pembatasan ini mudah ditemukan olehnya. Oleh karena itu, dia menjadi gila. Baginya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Yang Yue adalah anggota klan Raja Iblis Bulan Merah. Dia juga anggota terakhir dan kebanggaan terakhir klan. Itu adalah keberadaan yang tak tertandingi. Bagaimana seseorang bisa menandatangani kontrak darah dengannya? Aib, ini aib, aib yang tidak bisa dimaafkan. Suara itu meraung. Siapa itu? Berbicara. Suara itu meraung marah ke arah Flaming Moon. Chen, temanku, dan juga saudaraku. Saya melakukannya dengan sukarela, tidak ada yang memaksa saya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Termasuk kamu. Setelah raungan, Flaming Moon tiba-tiba tersadar. Pada saat itu, dia tiba-tiba menjadi berpikiran jernih. Berpikiran jernih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mendengus. Pada saat itu, nada suara Flaming Moon sangat tegas dan tegas. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Chen adalah temannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Saat itu, dia menandatangani kontrak darah dengan sukarela. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wang Chen. Bahkan nenek moyangnya pun tidak bisa melakukannya. Anda. Kata-kata Flaming Moon mengejutkan suara itu. Bunuh dia, dan kamu bisa menjadi raja, raja di atas segala raja. Suara itu muncul setelah hening beberapa saat. Mustahil. Flaming Moon menjawab langsung. Mustahil. Suara itu bergumam pada dirinya sendiri. Ingat, tanggung jawabmu adalah membawa klan binatang ajaib kembali ke benua Tian Suan. Ini adalah rumah kita. Suara itu berkata dengan sedikit samar, mengenai bagaimana kamu akan memutuskan kontrak, Aku yakin kamu akan memiliki keputusan dan ide setelah kamu menerima warisan darah. Suara itu sepertinya memercayainya dalam hal ini. Selama dia menerima warisan dan memiliki kebanggaan keluarga Akatsuki, dia yakin Flaming Moon tidak akan mentolerir adanya kontrak semacam itu. Saat itu, dia akan memikirkan cara untuk memutuskan kontrak. Kontrak darah mungkin sangat menarik bagi monster biasa dan binatang ajaib. Namun, klan bulan merah punya cara untuk memecahkannya. Ini juga alasan mengapa dia mengesampingkan topik ini untuk sementara waktu. Saat berikutnya, cahaya ungu kembali menutupi Flaming Moon. Apa yang disebut warisan darah dimulai pada saat ini? Cahaya ungu tak berujung terus-menerus membungkus Flaming Moon dan kemudian menyatu ke dalam tubuh Flaming Moon. Untuk sesaat, Flaming Moon meronta dan berputar dalam cahaya ungu. Seolah-olah informasi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam pikirannya saat ini. Itu adalah hal yang seharusnya dia ketahui. Seolah-olah energi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam pikirannya. Itu adalah energi yang sangat kuat. Kekuatan Flaming Moon sepertinya mulai meningkat pada saat ini. Dia, yang baru saja melangkah ke tingkat prajurit suci tingkat tinggi, menjadi prajurit suci peringkat delapan dalam sekejap mata, tingkat prajurit suci peringkat sembilan. Pada akhirnya, dia berhenti di puncak level prajurit suci peringkat sembilan. Namun pewarisannya tetap berjalan. Seribu seratus delapan puluh tiga. Flaming Moon sepenuhnya diselimuti cahaya ungu, menerima kemuliaan keluarga Akatsuki, warisan. Hanya setelah menerima warisan barulah dia benar-benar menjadi anggota keluarga Akatsuki. Dia akan menjadi raja binatang yang sebenarnya. Raja binatang. Mungkin, ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen tidak berani pikirkan. Mungkin, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh Flaming Moon yang asli. Api penyucian tingkat keempat. Tempat yang tampak biasa namun tidak biasa ini sebenarnya menyembunyikan rahasia besar. Siapa sangka, warisan Flaming Moon masih berlangsung. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Tampaknya sepuluh tahun, seratus tahun, atau sepuluh juta tahun. Dengan warisan seperti itu, kekuatan Flaming Moon masih terus meningkat. Namun, setelah mencapai prajurit suci tingkat ke sembilan, kecepatan peningkatannya jelas melambat, hingga hampir berhenti. Sebaliknya, itu adalah tubuh Flaming Moon, jiwanya, segalanya. Ada juga informasi dalam jumlah tak terbatas yang mengalir ke tubuhnya. Inilah warisan yang sebenarnya, warisan keluarga Akatsuki. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Di luar gua, Wang Chen, yang sedang menunggu, telah menyempurnakan total 30 batu roh yin. Pada saat ini, dia akhirnya akan menerobos ke prajurit suci tingkat ke-6. 30 batu roh yin. Masing-masing dari 30 batu roh yin ini setara dengan 2 batu roh yin biasa. Dengan kata lain, setelah melangkah ke prajurit suci tingkat ke-5, hingga sekarang, Wang Chen telah menyempurnakan hampir 100 batu roh yin biasa. Jumlah ini sangat mengerikan. Bahkan 6 keluarga besar garis darah dan 4 tanah suci besar akan merasa hampir mustahil untuk mengeluarkan 100 batu roh yin. Energi dari 100 batu roh yin tidak terbayangkan. Wang Chen sebenarnya menggunakan begitu banyak energi untuk maju ke level berikutnya. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari perkiraan awal 50 batu roh yin. Alasannya tentu saja karena prajurit suci tipe 5 membutuhkan energi yang sangat besar untuk masuk ke ranah prajurit suci tipe 6. Di sisi lain, dan juga alasan yang paling penting, itu karena perlawanan Wang Chen terhadap energi batu roh yin semakin kuat. Saat ini, jumlah energi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan Wang Chen dari setiap batu roh yin hanya sekitar 60 hingga 70 persen. Dengan kata lain, hampir 34 persen energi terbuang dalam proses tersebut. Bagaimanapun juga, batu roh yin tidak maha kuasa. Ini hanya konsumsi dari prajurit suci tipe 5 ke prajurit suci tipe 6. Bagaimana jika prajurit suci peringkat 6 menjadi prajurit suci peringkat 7, atau bahkan lebih lambat lagi? Sulit membayangkan berapa biayanya. Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak peduli. Seiring berjalannya waktu, saat tenggat waktu 3 bulan semakin dekat, rasa haus Wang Chen akan kekuatan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia tidak peduli lagi. Batu roh yin, dia punya banyak. Di gua misterius ini, ada lebih dari 10 juta angin roh yin. Dengan kata lain, ada lebih dari 10 juta batu roh yin. Selain itu, setiap batu roh yin ini setara dengan batu roh yin 1 lawan 2. Oleh karena itu, Wang Chen tidak merasakan sakit hati apapun. Dia mulai melahap batu roh yin dengan gila-gilaan hingga membuat orang luar ternganga. Melahap energi batu roh yin meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan. Setelah melahap 30 batu roh ganda yin, Wang Chen akhirnya mulai menerobos ke ranah prajurit suci tipe 6. Boom-boom-boom. Di dalam tubuhnya, serangkaian ledakan terdengar. Energi tak berujung mendidih dan bergemuruh. Kompres, kompres, dan kompres lagi. Wang Chen terus-menerus memampatkan energinya seperti peluru lampu hijau. Setelah mengompresi energinya hingga ekstrim, dia menyerang alam prajurit suci tipe 6. Di tengah serangkaian ledakan, jiwa Wang Chen bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Peningkatan kekuatannya yang cepat membuatnya sangat sulit untuk menerobos. Jika Wang Chen tidak memiliki perlindungan dari bayi reinkarnasi, jika bukan karena jiwanya yang sangat kuat, jika bukan karena fakta bahwa wilayah kekuasaannya telah melampaui prajurit suci tipe 5 dan tipe 6, maka hal seperti itu akan sangat tidak masuk akal. Dampaknya akan cukup untuk membunuh Wang Chen dalam sekejap. Namun kini, Wang Chen masih bisa bertahan. Gemuruh. Dunia di dalam tubuhnya sepertinya akan meledak saat ia meraum dan bergetar hebat. Akhirnya, setelah ledakan keras, lapisan penghalang Wang Chen hancur. Off. Setegup darah muncrat, dan wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Di dunia luar, energi tak berujung menyatu ke dalam tubuh Wang Chen dan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, memberinya nutrisi. Setelah total 81 sirkulasi, semuanya akhirnya tenang. Baru pada saat itulah semuanya menjadi tenang. Adapun Wang Chen, luka-lukanya kurang lebih sudah pulih. Wajahnya kembali berwarna kemerahan. Namun, Sein Ki yang kuat dan agung tiba-tiba melonjak. Prajurit suci peringkat 6. Pada saat ini, Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran prajurit suci peringkat 6. Setelah memasuki api penyucian tingkat keempat hari ini, kecepatan kultivasi Wang Chen melonjak seperti roket. Dan sekarang, dia akhirnya masuk ke dalam jajaran prajurit suci peringkat 6. Beberapa bulan yang lalu, saat memasuki api penyucian tingkat keempat, Wang Chen hampir dibunuh oleh Yen Seng Yueh. Saat itu, Yen Seng Yueh hanya menampilkan kekuatan prajurit suci peringkat 7 atau 8. Pada saat itu, jika Wang Chen memiliki kekuatan prajurit suci tahap ke-6 seperti yang dia miliki sekarang, ditambah 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, langkah tarian surgawi, api burung vermilion. Dia pasti akan memilikinya kemampuan untuk melawan Yen Seng Yueh. Bahkan jika dia gagal, dia tidak akan mati. Sayangnya kekuatan Wang Chen terlalu lemah saat itu. Tapi sekarang, Wang Chen akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Yen Seng Yueh, seberapa banyak peningkatanmu? Menyipitkan matanya, Wang Chen memikirkan Yen Seng Yueh dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin, niat bertarungnya melonjak. Tidak peduli seberapa kuat Yen Seng Yueh, mustahil baginya untuk menembus jajaran kaisar prajurit. Jika dia masuk dalam jajaran kaisar prajurit, Wang Chen pasti akan mati. Sayangnya hal ini tidak mungkin dilakukan. Di api penyucian tingkat ke-4, selain dua komandan, tidak ada yang bisa melampaui kekuatan prajurit suci. Bahkan di antara prajurit suci peringkat 9, hanya ada sedikit dari mereka, dan mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana Yen Seng Yueh bisa begitu cepat? Dengan bantuan batu roh yin yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen mampu mencapai tingkat prajurit suci tingkat 6. Dan semakin tinggi pangkat seorang prajurit suci, semakin sulit untuk ditingkatkan. Mungkinkah kecepatan kultifasi Yen Seng Yueh lebih cepat daripada Wang Chen, yang menggunakan batu roh yin untuk berkultifasi? Dia bahkan belum mencapai lingkaran besar prajurit suci. Untuk bisa masuk ke jajaran prajurit suci peringkat 9 pun sudah terbilang sangat cepat bukan? Untuk masuk ke jajaran prajurit kaisar atau prajurit suci lingkaran besar. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dengan kekuatan prajurit suci peringkat 6, bahkan jika Wang Chen bertemu dengan prajurit suci peringkat 9 Yen Seng Yueh, dia tidak akan mampu memblokir satu gerakan pun. Selanjutnya, dia mendapat bantuan dari Flaming Moon dan Scorpion King. Krisis terbesar tampaknya telah teratasi. Flaming Moon, apa kabar? Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke arah pintu masuk gua. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkultifasi. Dia juga tidak tahu sudah berapa lama Flaming Moon berada di gua ini, dan apa yang terjadi. Wang Chen menunggu dengan cemas. Namun, hal pertama yang dia yakini adalah Flaming Moon tidak mati. Sebagai binatang iblis dengan garis keturunan 7 bulan, jika Flaming Moon mati, Wang Chen pasti akan terluka oleh serangan balasannya. Wang Chen mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dia menghela nafas lega. Kalau begitu, aku akan terus meningkatkan kekuatanku. Sambil menunggu, Wang Chen berpikir sejenak dan segera membenamkan dirinya dalam kultifasi lagi. Tempat ini seperti ruang alami untuk percepatan budidaya. Dengan bantuan batu roh yin yang tak ada habisnya, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan untuk berkultifasi? Bahkan batu roh yin ini sekarang kurang efektif untuk Wang Chen. Namun, setidaknya, batu roh yin masih bisa menyerap lebih dari 50 persen energinya. Dengan kata lain, batu roh yin biasa setara dengan setengah tahun budidaya Wang Chen di dunia luar. Dan satu batu roh yin yang besar setara dengan budidaya setidaknya selama satu tahun. Kecepatan kultifasi ini membuat Wang Chen kembali membenamkan dirinya dalam kultifasi. Wuss! Batu roh yin yang tak ada habisnya dilahap. Kekuatan Wang Chen sekali lagi berada di jalur peningkatan. Suatu hari di pegunungan setara dengan seribu tahun di dunia luar. Bagi seorang kultifator, waktu tidak berarti apa-apa. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi Wang Chen sama sekali tidak menyadarinya. Dia benar-benar tenggelam dalam kenikmatan meningkatkan kekuatannya. Saat Anda terus mengolah dan menerima warisan di flaming moon, di dunia luar, di api penyucian tingkat keempat, ada banyak perubahan. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Sudah lebih dari 20 hari sejak terakhir kali angin roh yin melewatinya. Dalam 20 hari ini, Wan Long mencari tanpa henti. Dalam beberapa hari pertama, junior Wan Jia lah yang mencari. Mereka mencari cermin emas yang ditinggalkan setelah kematian Wang Chen. Sayangnya, para junior tersebut tidak berhasil. Lalu, Bandung sendiri berangkat mencari cermin emas. Cermin emas terlalu penting bagi Wan Jia. Namun setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 20 hari, Bandung beberapa kali mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki kawasan inti. Dia keluar dalam keadaan menyedihkan, penuh luka. Namun, dia tidak menemukan jejak cermin emas. Hal ini membuat Bandung sedikit marah. Bajingan. Hari ini, dia kembali dengan kecewa. Bandung mengumpat dengan wajah pucat pasi. Wang Chen sudah meninggal. Dia yakin akan hal ini hari ini. Waktu sebulan, hampir sebulan. Bagaimana mungkin Wang Chen, yang telah memasuki lembah Yin Hua dan tersapu oleh angin roh Yin, masih hidup. Bahkan jika dia masih hidup, dia telah mencari hampir di setiap sudut lembah Yin Hua. Namun, dia tidak menemukan Wang Chen. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Wang Chen telah meninggal. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan cermin emas. Ini hampir membuatnya gila. Dan mata Rose Fins, dan bahkan bayi reinkarnasi. Mengapa semuanya menghilang? Apa yang sedang terjadi? Dia telah mencari di seluruh lembah Yin Hua. Namun, dia tetap tidak dapat menemukannya. Apa yang sedang terjadi? Ini membuatnya merasa tidak percaya. Sialan Wang Chen. Bajingan. Pikiran bahwa cermin emas dan mata burung Rose Fins mungkin telah ditelan abis dan dikuburkan oleh lembah Yin Hua membuat Bandung gila. Pasti ada tempat yang belum kutemukan. Terakhir kali saya memasuki lembah Yin Hua, samar-samar saya melihat pintu masuk sebuah gua. Benar, sepertinya begitu. Tidak, saya harus mencari jalan masuk. Kemungkinan besar. Cermin emas ada di dalam. Setelah sekian lama terdiam, akhirnya Bandung memunci diri di tempat yang bahkan ia pun tak berani mendekat. Dia memutuskan bahwa dia harus menemukan cara untuk memasuki tempat itu. 1184 Itu benar. Bandung telah menemukan gua tempat persembunyian Wang Chen. Intuisinya memberitahunya bahwa cermin emas yang dia cari ada di dalam gua itu. Kali ini penilaian Bandung tepat. Namun, sayang sekali dia menolak melakukannya. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah Wang Chen sedang berkultivasi di gua ini. Dia tidak mati. Sebaliknya, kekuatannya telah meningkat pesat. Dan mustahil bagi Bandung untuk mendapat kesempatan masuk ke gua itu dalam waktu singkat. Dia bahkan tidak bisa mendekati area inti. Di sana, angin rohin parubaya berputar-putar, mengaum, dan mendatangkan malapetaka. Selama dia mendekat, dia pasti akan mati. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menembus penghalang ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melihat ke depan, lalu berbalik dan pergi. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam satu bulan tersisa, entah itu Bandung atau beberapa anggota Wanjia yang telah dipindahkan kembali ke Bandung, mereka semua mencari informasi tentang cermin emas di Lembah Yin Hua. Sayangnya, semuanya gagal, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan. Setelah mencari selama 20 hari, Bandung kembali ke stasiun. Jika dia pergi terlalu lama, dia akan dicurigai oleh Hong Yu. Oleh karena itu, dia harus kembali. Namun, dia meninggalkan beberapa orang untuk melanjutkan pencarian. Berpegang pada secerca harapan terakhir. Saat Bandung kembali ke stasiun, Hong Yu pun kembali ke stasiun. 20 hari terakhir Bandung sudah mencari, begitu pula dia. Hong Yu bingung dengan kenyataan bahwa dia tidak dapat menemukan jejak cermin emas. Apakah sesuatu terjadi pada Wang Chen? Apakah dia dihancurkan oleh angin Roh Yin? Hong Yu sangat bingung. Meski ada perasaan kuat di hatinya bahwa Wang Chen pasti masih hidup. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Bandung, sedang mencari cermin emas. He he. Namun, setelah sempat ragu, Hong Yu mencibir saat melihat Bandung kembali dengan kecewa. Ia tidak sependapat dengan Bandung, sehingga ia senang melihat Bandung kecewa. Terlebih lagi, selama cermin emas tidak ditemukan, dia yakin Wang Chen pasti belum mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin cermin emas dan mata Rosevins tidak bisa menemukannya? Dalam waktu kurang dari beberapa hari setelah kembali ke perkemahan, jangka waktu tiga bulan telah berakhir. Pada saat ini, semua anggota baru yang berpatroli kembali ke perkemahan dan mulai-memulai jalur tugas garnison yang sebenarnya. Wang Chen, hanya tinggal tiga hari lagi. Apakah kamu akan kembali? Melihat lembah Yin Hua di kejauhan, Hong Yu bergumam. Hanya tinggal tiga hari lagi sebelum pertemuan terakhir. Faktanya, Bai Chen, yang paling dekat, sudah bergegas kembali ke perkemahan. Dalam waktu kurang dari tiga hari, semua orang akan kembali ke perkemahan. Bagaimana dengan Wang Chen? Apakah dia akan muncul? Entah kenapa, Hong Yu yakin Wang Chen pasti akan muncul. Perasaan itu sangat aneh. Saat semua orang mulai kembali ke perkemahan, di Gua Inti Lembah Yin Hua. Wang Chen, sebaliknya, telah menyelesaikan putaran kultifasi lainnya. Setelah mengonsumsi sekitar 40 batu rohin, Wang Chen menghentikan budidayanya. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat prajurit suci tahap ke-6. Pada saat ini, dia berhenti berkultifasi karena kecepatan peningkatan kekuatannya jelas melambat. Sekarang, Wang Chen dapat menggunakan hingga sepertiga energi batu rohin, dan itu tidak buruk sama sekali. Bagi Wang Chen, budidaya semacam ini terlalu boros. Jumlah batu rohin berkurang dengan cepat, begitu pula angin rohin. Jadi, Wang Chen tidak punya pilihan selain menghentikan budidaya semacam ini. Membunuh angsa yang bertelur emas bukanlah hal yang baik. Selain itu, karena tingkat penyerapannya sangat rendah, Wang Chen tahu bahwa budidayanya mulai sekarang akan menjadi semakin sulit. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya menyimpan semua batu rohin yang tersisa dan memberikannya kepada Yosin Yan untuk membantunya berkultifasi. Dengan cara ini, kekuatan Yosin Yan pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka berdua bergabung untuk menghadapi Yan Seng Yueh, mereka tidak akan sepenuhnya ditindas olehnya. Dengan pemikiran ini, Wang Chen dengan cepat mulai mengumpulkan lebih banyak batu rohin dan menyelamatkannya. Waktu tiga bulan hampir habis. Sudah waktunya dia melakukan beberapa persiapan dan kembali ke perkemahan. Yang tersisa hanyalah menunggu kembalinya Flaming Moon. Setelah menunggu sehari, akhirnya terjadi fluktuasi lagi di pintu masuk misterius. Mengaum Raungan yang sangat agung bergema, dan sosok Flaming Moon muncul dalam pandangan Wang Chen. Cahaya ungu menyala, dan dalam sekejap mata, Flaming Moon tiba di pintu masuk. Bulan menyala. Melihat Flaming Moon telah kembali, senyuman muncul di wajah Wang Chen. Chen Mendengar panggilan Wang Chen, Flaming Moon pun berteriak kegirangan. Saat berikutnya, dia mendatangi Wang Chen dalam sekejap mata. Ketika dia tiba di samping Flaming Moon, Wang Chen menyadari bahwa aura Flaming Moon telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Belum lagi, penampilan Flaming Moon telah mengalami perubahan besar. Di dalam warna ungu, ada warna merah menyala yang aneh. Warna merah dan ungu berpotongan, memberikan Flaming Moon aura yang megah dan tidak dapat diganggu-gugat. Auranya juga menjadi sangat kuat. Meskipun Flaming Moon dengan cepat menarik kembali auranya, kekuatan yang tersisa masih mengejutkan Wang Chen. Flaming Moon, bagaimana kabarnya? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Wang Chen memandang Flaming Moon dan bertanya. Warisan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Flaming Moon tidak menyembunyikan apapun. Setelah mengatakan itu, Flaming Moon terdiam, seolah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Setelah menerima warisan, ada terlalu banyak informasi di benak Flaming Moon. Informasi ini membuatnya merasa sedikit berkonflik. Dia mengetahui rahasia keluarga Akatsuki, dan dia tahu betapa kuatnya keluarga Akatsuki. Setelah mengetahui informasi ini, Flaming Moon sedikit ragu. Selain apa yang dikatakan leluhur tua keluarga Akatsuki kepadanya, Flaming Moon bahkan sedikit terguncang. Apa yang salah? Merasakan ada yang tidak beres dengan Flaming Moon, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa sebenarnya yang terjadi pada Flaming Moon hingga hal ini terjadi? Apa yang dia temui di ruang itu? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menyadari kelainan Flaming Moon? Dia pasti menemukan sesuatu di sana. Wang Chen bahkan memikirkan beberapa kemungkinan. Identitas Flaming Moon selalu menjadi rahasia bagi Wang Chen. Dia tidak tahu. Dia hanya samar-samar mendengar nama Akatsuki, tapi dia tidak tahu lebih dari itu. Mungkinkah terjadi sesuatu selama proses pewarisan? Aku anggota keluarga Akatsuki, Raja Binatang Ajaib. Setelah hening lama, Flaming Moon akhirnya berbicara. Warisan itu beritahu aku asal-muasal keluarga Akatsuki, beritahu aku rahasia keluarga Akatsuki. Flaming Moon berkata dengan suara yang dalam. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen juga merasakan ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru bertanya. Klan Binatang Ajaib, Flaming Moon memang anggota Klan Binatang Ajaib. Terlebih lagi, dia sebenarnya adalah seorang raja. Binatang Ajaib, sekarang mereka berada di api penyucian, bukankah mereka menghalangi Binatang Ajaib? Mungkinkah, Flaming Moon juga datang dari ruang dan waktu lain. Wang Chen mengerutkan alisnya dengan erat. Akatsuki, Raja Klan Binatang Ajaib kita. Klan Binatang Ajaib kami telah tinggal di benua Tiansuan ini sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Aku, Akatsuki, adalah salah satu binatang suci saat itu. Selama periode prasejarah ratusan ribu tahun yang lalu, ada total delapan belas binatang ilahi di jalan ini. Keluarga Akatsuki kami adalah yang terbaik di antara mereka. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, karena beberapa perbedaan pandangan, delapan belas binatang ilahi terpecah dan bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, keluarga Akatsuki kami dan delapan binatang ilahi lainnya dikalahkan dan diusir dari benua Tiansuan ke benua Bulan Merah. Semua ini disebabkan oleh konspirasi yang disebut sembilan binatang ilahi. Benua Bulan Merah adalah tempat yang tandus dan terpencil. Sembilan binatang ilahi kami, serta ratusan ribu anggota klan binatang ajaib yang mengikuti kami, semuanya datang ke benua Bulan Merah yang tandus dan terpencil ini. Di sini, kami menderita selama ratusan ribu tahun. Untuk sedikit sumber daya, kami bertarung dan membunuh. Kami ingin sekali meninggalkan sana dan mencari dunia baru. Akhirnya, sepuluh ribu tahun yang lalu, kami menemukan jalan kembali ke benua Tengah. Namun, setelah ratusan ribu tahun, kami dianggap sebagai binatang yang tidak normal. Kami mengalami perlawanan yang kuat. Kami hanya ingin tempat tinggal, itu saja. Tapi siapa yang tahu berapa banyak dari kita yang telah dibantai. Pada akhirnya, terjadilah perang besar. Kami memulai perang besar dengan benua Tiansuan. Ibuku adalah pemimpin perang itu. Sayangnya, sepuluh ribu tahun yang lalu, ketika benua Tiansuan berada pada puncaknya, kami gagal. Bangkitnya manusia membuat kita kekurangan peluang. Ribuan tahun yang lalu, pada abad pertengahan, perang besar kedua terjadi. Kami bertarung melawan manusia dan kalah lagi. Ibuku meninggal, sembilan binatang ajaib semuanya mati. Sembilan binatang ilahi semuanya mati juga. Tidak, ada juga Phoenix. Dia sebenarnya Nirwana, ya. Meskipun Phoenix adalah yang terlemah di antara sembilan binatang ilahi, Nirwana. Jangan biarkan dia mati. Kemudian, perang yang berlangsung selama seribu tahun dimulai di ruang penyucian ini. Klan binatang ajaib kami ingin sekali kembali. Flaming Moon berkata perlahan. Ada sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan dalam nada bicaranya. Mendengarkan Flaming Moon, Wang Chen terdiam. Klan binatang ajaib sebenarnya berasal dari benua Tian Suan. Sembilan binatang ilahi, sembilan binatang ajaib. Wang Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada sejarah seperti itu. Ibu Flaming Moon bahkan lebih. Kamu berencana untuk kembali ke klan binatang ajaib dan memimpin binatang ajaib untuk menyerang benua Tian Suan. Seolah mengetahui apa yang membuat Flaming Moon ragu-ragu, Wang Chen bertanya. Dari sudut pandang Flaming Moon, dia tidak salah dalam hal ini. Dari sudut pandang binatang ajaib, klan binatang ajaib juga tidak salah. Dan dari sudut pandang benua Tian Suan, benua Tian Suan juga tidak salah. Hal ini hanya disebabkan oleh perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Ada kesalahpahaman besar dalam hal ini. Aku ingin kembali ke benua bulan merah. Flaming Moon dengan hati-hati memandang Wang Chen dan berkata, Chen, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Tapi aku harus kembali. Keluarga Akatsuki memikul terlalu banyak tanggung jawab. Aku tidak bisa meninggalkan klan binatang ajaib. Flaming Moon akhirnya mengatakan apa yang dia pikirkan. Karena pemikiran inilah dia menjadi sangat berkonflik. Kembalinya dia mungkin membuat dia dan Wang Chen menjadi musuh, musuh terbesar dari semuanya. Ini bukanlah yang dia inginkan. 1185 Setelah menerima warisan dan mengetahui banyak hal, Flaming Moon dapat merasakan betapa besar harapan dan impian yang dipikulnya, betapa besar tanggung jawab dan kewajiban yang diembannya. Itu sebabnya dia diam dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia membuat keputusan seperti itu. Persimpangan jalan sepertinya ada di depan. Mendengar perkataan Flaming Moon, Wang Chen terdiam sejenak. Wang Chen sangat terkejut karena Firimun akan mengatakan hal seperti itu. Kembali ke benua Bulan Merah. Itu berarti perpisahan, bahwa mereka akan menjadi musuh di masa depan. Di bawah kepemimpinan Flaming Moon, klan binatang ajaib akan kembali ke benua Tian Suan dan mengobarkan perang besar. Alis Wang Chen semakin berkerut saat memikirkan hal ini. Sudahkah kamu memutuskan? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia masih memiliki sedikit harapan. Mem, aku sudah memutuskan. Beban keluarga Akatsuki membuatku harus kembali. Chen, maafkan aku. Flaming Moon berkata dengan lembut, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Karena pergi berarti Flaming Moon tahu betul apa maksudnya. Kapan? Wang Chen merenung sejenak dan bertanya. Hari ini. Jawaban Flaming Moon menyebabkan sosok Wang Chen terdiam. Dalam benaknya, dia sepertinya melihat pemandangan pertama kali dia melihat Flaming Moon di gua bawah tanah di pegunungan di luar Howling Clines sambil dikejar. Raja Monster Benua Bulan Merah, Akatsuki. Sebenarnya ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Wang Chen bahkan berharap Flaming Moon akan terus damai. Sayangnya, hal itu mustahil. Kembali. Lalu. Wang Chen membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pertigaan jalan telah muncul. Pada akhirnya, Flaming Moon tetap memilih jalan miliknya. Keduanya hendak berpisah. Gelombang kesedihan melonjak. Saat itu, Wang Chen bahkan merasa sulit bernapas. Ternyata perpisahan juga bisa begitu menyakitkan. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, mengandalkan satu sama lain dalam hidup dan mati, Wang Chen telah lama menganggap Flaming Moon sebagai saudaranya, saudara terbaiknya. Sekarang, saudara laki-lakinya ini akan pergi dan bahkan menjadi musuh Wang Chen. Saat itu, mereka bahkan mungkin harus bertarung sampai mati di medan perang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakan sakit hati? Namun, dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Karena dia tidak berdaya menghentikan mereka. Flaming Moon memikul tanggung jawabnya, harapan sebuah klan, dan harapan yang tak terhitung jumlahnya dari klan binatang ajaib. Akankah intervensi Wang Chen berhasil? Mungkin bujukan Flaming Moon tidak berguna. Apakah dia ingin Wang Chen mengikutinya ke benua bulan merah? Mari kita tidak membicarakan apakah Wang Chen bisa masuk atau tidak. Kalaupun dia melakukannya, apa yang akan terjadi? Kemudian, kedua belah pihak diam. Sen, menurutmu aku membuat pilihan yang salah. Setelah hening lama, Flaming Moon mengangkat kepalanya dan bertanya pada Wang Chen. Mungkin, pada saat itu, jika Wang Chen mengatakan bahwa dia membuat pilihan yang salah, Flaming Moon mungkin berubah pikiran. Dia memandang Wang Chen dengan sedikit gugup. Sayangnya, bukan jawaban Wang Chen yang membuat Flaming Moon gugup. Tidak, Wang Chen menjawab dengan pasti. Dari sudut pandang Flaming Moon, membuat pilihan seperti itu tidaklah salah. Apa alasan Wang Chen mengatakan bahwa dia salah? Terlebih lagi, Wang Chen bukanlah orang suci. Dia tidak akan meminta Flaming Moon untuk menyerah pada klan binatang ajaib dan benua bulan merah. Dia akan membiarkan benua bulan merah dan klan binatang ajaib menjalankan jalannya sendiri. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan jika dia mengatakannya, itu tidak ada gunanya. Meskipun dia tahu jika dia bersih keras, dia mungkin memiliki kesempatan untuk tinggal bersama Flaming Moon. Namun, tetap seperti itu akan membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Tetap seperti itu akan membuat Wang Chen merasa bersalah. Itu juga akan menciptakan penghalang antara Wang Chen dan Flaming Moon. Itu benar. Mendengar kata-kata Wang Chen, sosok Yan Yue berhenti sejenak sebelum dia terdiam. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Flaming Moon menghela nafas dan tiba-tiba berkata, Sen, jangan khawatir. Aku baru saja kembali. Saya akan kembali untuk melihatnya. Bahkan jika hari itu tiba, aku berjanji tidak akan menjadi musuhmu. Aku bisa menjadi musuh seluruh dunia, tapi aku tidak akan menjadi musuhmu. Percayalah kepadaku, aku akan kembali. Flaming Moon berkata dengan suara yang dalam, Aku akan kembali. Mungkin, aku belum tentu menjadi musuhmu. Flaming Moon tiba-tiba berkata seolah dia memikirkan sesuatu. Mungkin, aku belum tentu menjadi musuhmu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, matanya tiba-tiba berbinar. Musuh, mengapa kita harus menjadi musuh? Tidak bisakah kita berteman? Mungkin. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Ya, mungkin kita tidak akan menjadi musuh. Flaming Moon memahami senyum Wang Chen. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, pemahaman mereka satu sama lain melampaui imajinasi orang biasa. Bagaimana mungkin Flaming Moon tidak mengetahui apa yang ingin diungkapkan oleh senyuman Wang Chen? Kontrak darah, hubungan darah, hubungan telepati. Flaming Moon juga tahu apa yang dipikirkan Wang Chen saat itu. Saat itu, awan gelap di langit seakan tersapu. Saat itu, langit tampak cerah. Mem, itu dia. Sen, tunggu aku. Aku akan kembali. Hari itu akan menjadi hari di mana kita melangkah ke puncak. Flaming Moon tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Api berkobar di sekujur tubuhnya saat semangat juangnya melonjak. Ternyata dia juga mampu mewujudkan mimpi sebesar itu. Di masa lalu, dia hanya ingin membantu Wang Chen, untuk membantu Wang Chen melangkah ke puncak. Dan sekarang, dia mendapat mimpi yang menjadi miliknya. Apa yang lebih baik dari ini? Baiklah, ayo kembali. Kembalilah. Mungkin, aku akan pergi ke benua bulan merah lebih awal untuk menemukanmu. Melihat pintu masuk di kejauhan, Wang Chen berkata dengan sedikit tekat. Segera, aku akan segera kembali. Di benua bulan merah, saya akan bisa lebih berkembang lagi. Aku akan kembali dulu. Flaming Moon sangat bertekad. Seolah-olah, pada saat itu, dia telah tumbuh dewasa dan menjadi dewasa. Saat itu, keduanya sepertinya sudah mencapai kesepakatan. Sebuah perjanjian yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Bahkan Raja Kalajengking pun tidak mengetahuinya. Yen Seng Yueh, apakah kamu membutuhkan aku untuk membunuhnya untukmu? Setelah warisan, Flaming Moon, yang mencapai puncak artis bela diri suci, tiba-tiba bertanya. Dia tahu bahwa Yen Seng Yueh adalah musuh terbesar Wang Chen saat ini. Dia harus dibunuh. Jika tidak, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Dia tidak akan meninggalkan bahaya seperti itu. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya sendiri. Mendengar perkataan Flaming Moon, Wang Chen tersentuh dan berkata sambil menghela nafas. Bunuh Yen Seng Yueh, Wang Chen ingin melakukannya sendiri. Jika Yen Seng Yueh meninggal, dia akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Dia akan menghadapi Bandung secara langsung. Mungkinkah Flaming Moon akan selalu berada di sisinya? Terlebih lagi, apakah dia harus selalu bergantung pada orang lain untuk jalannya? Dulu ada Flaming Moon dan Lin San. Sekarang, ada Flaming Moon. Bagaimana dengan masa depan? Wang Chen tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, sudah waktunya dia mandiri. Meskipun, di masa lalu, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bertarung. Namun, dia selalu merasa bahwa dengan dukungan Flaming Moon dan Lin San, Wang Chen bisa lebih nyaman. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Sekarang, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ancaman sebenarnya adalah Bandung. Jadi bagaimana jika dia membunuh Yen Seng Yueh? Mungkin, menjaga agar Yen Seng Yueh tetap hidup bisa menciptakan penyangga. Yen Seng Yueh bisa memberinya lebih banyak waktu. Semuanya memiliki pro dan kontra. Keberadaan Yen Seng Yueh juga sama. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Chen, tunggu aku. Segera, segera. Mendengar perkataan Wang Chen, Flaming Moon sepertinya tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Saat berikutnya, dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk. Langkah kakinya tegas, dengan sedikit kesedihan. Ternyata binatang ajaib juga bisa memiliki emosi. Mungkin, permusuhan mereka terhadap binatang ajaib hanyalah sebuah prasangka. Mereka hanya berusaha mendapatkan ruang hidup yang setara. Bukankah itu benar? Wang Chen tiba-tiba berpikir. Melihat Flaming Moon pergi, mata Wang Chen dipenuhi kengganan. Namun, dia tidak menghentikannya. Itu seperti seorang ayah yang menyaksikan anaknya meninggalkan rumah untuk memperjuangkan kariernya sendiri. Ada sedikit kekhawatiran, sedikit harapan, dan sedikit kerinduan. Akhirnya, setelah Flaming Moon menghilang dari pintu masuk, wajah Wang Chen berubah muram. Dia berbalik, menyembunyikan kesedihan dan kengganannya. Dia pergi. Suara serak terdengar di telinga Wang Chen dari sampingnya. Itu adalah suara Raja Kalajengking. Setelah melangkah ke level artis bela diri suci, Raja Kalajengking sudah bisa berbicara. Sayangnya, dia jarang berbicara. Melihat Flaming Moon pergi, Skorpion King akhirnya berbicara. Saya tahu tentang keluarga Akatsuki. Saya sudah tahu tentang mereka sejak lama. Namun, aku tidak mengatakannya. Dia melanjutkan. Wang Chen memandang Raja Kalajengking. Ada beberapa hal yang tidak berguna meskipun kamu mengatakannya. Dia memiliki hidupnya sendiri. Kita tidak bisa menghentikan warisan semacam itu. Benua Bulan Merah mungkin menjadi tujuan akhirnya. Merasakan tatapan Wang Chen, Raja Kalajengking melanjutkan. Suaranya sedikit halus. Apakah dia akan berhasil? Wang Chen bertanya. Ya, dia sama denganmu. Raja Kalajengking berkata dengan pasti. Di masa depan, aku akan berada di sisimu. Raja Kalajengking berkata dengan pasti. Ayo, kita keluar. Aku akan lebih cepat dari dia. Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia berkata dengan sedikit keyakinan yang tak tergoyahkan. Saat suaranya turun, dia berjalan keluar gua bersama Skorpion King, yang kini telah dipromosikan menjadi prajurit suci peringkat tiga. Api penyucian tingkat keempat. Dia, Wang Chen, akan kembali lagi. Setelah sekian lama pergi, dia ingin masuk ke negeri ini lagi. Ada kekasih dan musuhnya di sini. Kali ini, penuh dengan pertarungan dan gairah. Dia akan menunggu di sini sampai Flaming Moon meningkatkan kekuatannya. Apa yang Wang Chen tidak sadari adalah, kurang dari sesaat setelah dia berbalik dan pergi, pintu masuk yang awalnya mempesona dan misterius mulai kabur, menghilang, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Seolah-olah itu tidak pernah muncul. Setelah hilangnya pintu masuk gua, angin rohin yang menakutkan juga secara bertahap mulai menghilang. Satu hembusan, dua hembusan. Semua angin rohin sepertinya tidak pernah muncul. Api penyucian tingkat keempat, lembah yinhua, setelah lenyapnya Flaming Moon, tampaknya sedang mengalami perubahan besar. Pada hari ini, roda nasib benua langit yang mendalam dan benua bulan merah terbuka. 1186. Kini atas permintaan Bandung, beberapa anggotawan dia masih melakukan pencarian di kawasan tersebut. Namun, dalam dua hari ini, mereka jelas lebih berhati-hati. Mereka mulai lebih banyak bergerak di dunia luar. Mereka jarang pergi jauh ke lembah yinhua. Itu karena sudah hampir sebulan sejak Neter Spirit Wind Wave terakhir. Menurut situasi biasa, Neter Spirit Wind Wave akan datang dalam dua hari ini. Bahkan jika Neter Spirit Wind Wave tidak datang, jumlah Neter Spirit Wind seharusnya meningkat. Namun, kali ini, ada situasi yang tidak normal. Bukan hanya Neter Spirit Wind Wave yang tidak datang, namun jumlah Neter Spirit Wind juga tidak bertambah. Semua ini membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kelainan di lembah yinhua membuat mereka semakin berhati-hati. Hua Gei, apa yang terjadi di lembah yinhua akhir-akhir ini? Mengapa Neter Spirit Wind tidak bertambah, tapi menurun? Saat ini, dua anggota Wanjia sedang mencari di lembah yinhua dengan hati-hati. Salah satu pria muda, yang berusia awal 30-an, bertanya kepada pria lainnya, yang berusia 40-an. Mereka semua adalah anggota Wanjia yang luar biasa, yang telah ditempatkan di api penyucian ini selama lebih dari 6 tahun. Mereka tidak meninggalkan lembah yinhua karena terlalu banyak hal yang menarik mereka ke sini. Kecepatan peningkatan mereka membuat mereka menyerah untuk kembali. Mereka hanya akan kembali setelah mereka melangkah ke level Kaisar Beladiri. Pada saat itu, mereka layak menjadi sosok setingkat leluhur tua di Wanjia. Daya tarik seperti ini tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, kekuatan mereka saat ini secara alami sangat kuat. Namun, kelainan di lembah yinhua akhir-akhir ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Terutama hari ini. Angin neter spirit di lembah yinhua hampir menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Apakah terjadi sesuatu di lembah yinhua? Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Mungkinkah ini ketenangan sebelum badai? Tidak ada yang tahu. Saya tidak yakin. Hati-hati. Ketika pria parubaya bernama Hua G mendengar pertanyaan temannya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Dia telah ditempatkan di lembah yinhua beberapa kali dan berhasil lolos dari bahaya. Selain kekuatan, ini juga tentang pengalaman dan penilaian yang tajam. Namun, kali ini perasaan tidak nyaman membuatnya merasa tidak tenang. Saya sudah melaporkan situasinya di sini. Dalam dua hari ini, Tuan Komandan seharusnya mendapat instruksi. Dia sepertinya menghibur dirinya sendiri atau teman-temannya. Dia menghela nafas dan melanjutkan. N, itu bagus. Mendengar perkataan Hua G, pria yang sedikit lebih muda itu menghela nafas lega. Dia muak tinggal di tempat terkutuk ini. Selama sebulan terakhir, dia hampir mati beberapa kali. Jika bukan karena keberuntungannya, bukankah dia sudah lama mati? Lebih penting lagi, saya pernah mendengar bahwa ada banyak batu roh yin di lembah yinhua. Karena itulah dia datang ke sini dengan penuh keyakinan dan antisipasi, meskipun itu berbahaya. Namun, selama sebulan terakhir, dia akhirnya memahami perbedaan antara cita-cita dan kenyataan. Kenyataannya kejam. Di mana kita bisa menemukan batu roh yin? Selain dua batu roh yin yang mereka temukan dalam beberapa hari pertama, mereka bahkan belum menemukan satu pun kentut. Wanjia dan dua lainnya hanya menemukan total sepuluh batu roh yin dalam sebulan terakhir. Dari sepuluh batu roh yin ini, lima diambil oleh Bandung. Mereka bertiga hanya punya lima tersisa. Dan dari lima ini, dia hanya punya satu. Sebuah batu roh yin hampir merenggut nyawanya beberapa kali. Ini sama sekali bukan hal yang bagus. Apalagi beberapa hari terakhir ini, angin roh yin bisa datang kapan saja, membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Ini bukanlah perasaan yang baik. Hua Ge, apakah kita masih masuk? Saat ini, hal itu sangat mendalam di lubuk hati. Jika kita masuk, kita. Di tengah desahan, keduanya tiba di dekat inti lembah yin Hua. Melihat tanah tandus di depan mereka, pria itu ragu sejenak sebelum bertanya pada Hua Ge. Masuk. Mendengar perkataan pria itu, Hua Ge ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Ini adalah dua hari terakhir patroli mereka. Mereka tidak bisa gegabuh. Jika mereka menemukan cermin emas, dia tahu betapa besar pujiannya. Karena mereka sudah ada di sini, mengapa tidak masuk dan melihatnya? Paling-paling, mereka bisa lebih berhati-hati. Begitu dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera melarikan diri secepat mungkin. Cermin emas. Hua Ge, menurutmu apakah cermin emas itu masih ada? Pria itu bertanya dengan enggan setelah mendengar perkataan Hua Ge. Pasti ada di sana. Aku, Wan Jia Jinjing, tidak akan pernah hancur. Hua Ge berkata dengan tegas. Bagaimana dengan Wang Chen? Apakah dia benar-benar mati? Jika dia sudah mati, mengapa cermin emas atau mata Rosevins tidak mengetahuinya? Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, jangan banyak bertanya. Ikuti saya masuk. Hati-hati. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kamu mati nanti. Hua Ge tampak sedikit tidak sabar. Kecemasan di hatinya membuatnya merasa tidak nyaman. Terutama ketika dia menyebutkan cermin emas, itu membuatnya semakin tidak senang. Apakah Wang Chen sudah mati? Bukankah ini tidak masuk akal? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mati? Dia telah menghilang selama sebulan. Dan dia menghilang di Yin Spirit Gale. Akan aneh jika Wang Chen tidak mati. Sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Di tempat terkutuk ini, lembah Yin Hua terkutuk ini adalah lembah yang menelan manusia. Mereka membunuh orang tanpa berkedip dan tidak meninggalkan jejak. Hari-hari ini tidak biasa, yang berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Situasi seperti itu membuat pria tersebut ingin mencari secepatnya dan kemudian pergi sepenuhnya. Tinggalkan lembah Yin Hua terkutuk ini dan kembali ke stasiun. Mendengar perkataan Hua Ge, pria itu mengernyitkan mulut, tapi akhirnya dia tenang. Mengikuti Hua Ge menuju kedalaman lembah Yin Hua, dia mengerutkan kening. Di kedalaman lembah Yin Hua, suasananya sangat sepi. Hua Ge, Yin Spirit Gale telah menghilang. Setelah masuk, pria itu berteriak kaget dan berkata kepada saudara Hua dengan suara gemetar. Hatinya sedang kacau saat ini. Itu benar, ini adalah inti dari lembah Yin Hua. Bahkan di masa lalu, ketika tidak ada Yin Spirit Gale, atau bahkan ketika Yin Spirit Gale baru saja menghilang, tempat ini dipenuhi dengan Yin Spirit Gale. Kapanpun, mereka dapat melihat bayangan Yin Spirit Gale. Tapi hari ini, mereka tidak melihat apapun. Yin Spirit Gale sebenarnya telah menghilang secara ajaib. Situasi seperti ini sungguh mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, keheningan yang muncul bahkan lebih aneh lagi. Tanpa deru angin, keheningan yang mematikan merupakan tanda bahaya. Bajingan, apa yang terjadi? Hua Ge menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa menahan makian. Perasaan tidak nyamannya semakin kuat. Apakah lembah Yin Hua akan mengalami perubahan besar? Apakah itu akan menjadi bencana besar? Atau Hua Ge? Lihat, di depan. Di depan area inti, pintu masuk gua itu. Jaraknya masih sangat jauh, namun dengan penglihatannya yang menakjubkan, pria itu segera melihat pintu masuk gua yang awalnya dikelilingi oleh Yin Spirit Gale. Pada saat ini, tanpa penutup Yin Spirit Gale, pintu masuk gua sepenuhnya terlihat di depan mereka. Tingginya kira-kira setinggi manusia, lebarnya sekitar satu meter, dan gelap gurita. Ini adalah pintu masuk gua yang diminta oleh tetua untuk kita perhatikan. Dia mengatakan bahwa cermin emas ada di dalam. Pria itu melanjutkan. Pintu masuk gua. Melihat pintu masuk gua, wajah Hua Ge tampak serius. Benar sekali, kalau cermin emas itu masih ada, pasti ada di dalam gua ini. Penatua tidak bisa masuk karena Yin Spirit Gale terlalu kuat. Tapi mengapa Yin Spirit Gale menghilang baru-baru ini? Apa sebenarnya yang terjadi di gua itu? Ayo pergi dan lihat. Melihat ini, dia menjerit pelan dan dengan cepat memimpin pria itu ke arah itu. Cermin emas, mata Rose Fins, bayi reinkarnasi. Dia bahkan melihat hal-hal ini. Pada saat ini, dia untuk sementara melupakan bahayanya. Dia sangat ingin melihat gua itu. Jika memungkinkan, dia ingin masuk. Jika dia bisa mendapatkan cermin emas, mata Rose Fins, dan bayi reinkarnasi, dia akan mendapat untung besar. Keuntungan dan godaan selalu bisa mengalahkan akal. Saat ini, Hua Ge sedikit bersemangat. Benar-benar mengabaikan keraguan-raguan pria di sampingnya, sosoknya melintas saat dia berlari ke depan. Hua Ge, tunggu aku. Melihat pemandangan ini, pria itu tidak punya pilihan selain segera mengikutinya. Tak lama kemudian, keduanya sampai di pintu masuk gua yang jaraknya kurang dari 50 meter. Pada saat itu, pria itu berseru, Hua Ge, ada sesuatu. Saya melihat bayangan hitam. Saat mereka mendekat, dia melihat bayangan hitam melintas di kegelapan. Iya, itu adalah bayangan hitam. Dia yakin dia tidak salah melihatnya. Hati-hati. Hua Ge sepertinya juga melihatnya, jadi dia segera berteriak. Keduanya berhenti dan saling memandang. Mereka mengamati dengan cermat, tidak terburu-buru untuk bergerak maju. Sayangnya, setelah menonton selama 15 menit penuh, mereka tidak menemukan apapun. Apakah aku salah melihatnya? Dengan sedikit keraguan, Hua Ge memandang pria itu. Iya, aku tidak salah melihatnya. Ada bayangan hitam. Pria itu sangat yakin. Binatang iblis. Hua Ge bertanya secara naluriah. Di lembah Yin Hua, ada banyak binatang iblis. Dia tahu ini. Oleh karena itu, dia langsung memikirkan binatang iblis. Harus. Pria itu juga berpikir demikian. Ayo pergi dan lihat. Hati-hati. Hua Ge ragu-ragu sejenak, tapi tetap berkata. Gua itu akhirnya muncul baru-baru ini, dan dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu untuk waktu berikutnya. Begitu saja, di bawah godaan, Hua Ge memimpin pria itu maju lagi. Kali ini, pergerakan mereka jauh lebih lambat. Keduanya memegang senjata sulit, mencuci di tangan mereka. Kekuatan batin sejati di tubuh mereka melonjak. Mereka siap bertarung kapan saja. Saat ini, yang mereka dekati bukan hanya gua, tapi juga bahaya. Mungkin mereka tidak tahu bahaya apa yang menunggu mereka di balik gua. Mungkin mereka tidak tahu bahwa orang yang paling mereka cari ada di dalam gua saat ini. 1187. Setelah memperhatikan bayangan di pintu masuk gua, kedua pria wanjia dengan hati-hati mendekatinya. Mereka siap bertarung kapan saja. Menurut pendapat mereka, benda yang muncul di pintu masuk gua kemungkinan besar adalah binatang ajaib. Oleh karena itu, meskipun mereka waspada, namun, keduanya tidak gugup sama sekali. Jika mereka tahu bahwa bayangan gelap di pintu masuk gua adalah Wang Chen, yang mereka cari, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki saat ini. Sayangnya, mereka tidak mengetahuinya. Segera, mereka berdua tiba di pintu masuk gua dalam sekejap mata. Pintu masuk gua yang gelap gulita begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka di depannya. Mereka menghentikan langkahnya dan tidak terburu-buru. Hua G, kita. Pemuda itu bertanya pada Hua G. Dia meminta pendapatnya. Setelah berpikir sejenak, Hua G menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan berkata, Ayo masuk. Masuk. Itu benar. Hua G memilih untuk masuk. Ini adalah tempat yang ingin mereka masuki akhir-akhir ini. Ada kemungkinan besar bahwa cermin emas, mata rosevins, dan bayi reinkarnasi ada di dalam. Tidak peduli yang mana dari benda-benda ini, semuanya adalah harta yang sangat berharga. Jika mereka diberikan kepada keluarga. Hua G bahkan berpikir untuk mengantonginya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli apapun, hal-hal ini terlalu menggoda baginya. Saat menghadapi godaan yang kuat, pikiran orang akan selalu menjadi sederhana dan keras kepala. Oleh karena itu, saat ini, Hua G bersikeras untuk memasuki gua. Dia bahkan sudah melupakan situasi aneh yang terjadi di lembah Yin Hua dalam dua hari terakhir, terutama hari ini. Di bawah desakan Hua G dan godaan mata rosevins dan cermin emas, pemuda itu merenung sejenak dan segera menyetujuinya. Saat berikutnya, mereka berdua dengan hati-hati masuk ke dalam gua. Di dalam gua sangat gelap. Keduanya bahkan menyalakan obor untuk memandu jalan. Suara mendesing. Angin dingin bersiul. Begitu mereka berdua masuk ke dalam gua, mereka merasakan hembusan angin dingin yang membuat mereka menggigil tak terkendali. Wuss, wuss. Sesaat kemudian, sebuah bayangan muncul di depan mereka berdua. Tidak baik. Kemunculan bayangan hitam ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Hua G menerima pukulan terberat dari serangan itu dan menghindar ke samping. Wang Chen. Ketika bayangan hitam tiba di depannya, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Wajahnya menjadi pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Chen. Benar, saat ini, dia melihat Wang Chen. Meski lingkungan di sini sangat gelap. Namun, Wang Chen berada tepat di depannya, kurang dari satu meter dari mereka. Api Rosevins membakar tubuh Wang Chen dan senjata sumber energi di tangannya mengeluarkan cahaya dingin. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Wang Chen ternyata adalah Wang Chen yang telah menghilang selama sebulan dan dianggap sudah mati oleh mereka. Pada saat ini, Wang Chen muncul di sisi ini dan senjata energi unsur meledak dengan kejam ke arah mereka. Ruang yang sempit dan lingkungan yang gelap gulita membuat mereka terlambat untuk menghindar. Belum lama ini, Flaming Moon mengambil keputusan untuk kembali ke benua bulan merah. Adapun Wang Chen, dia bersiap untuk kembali ke lapisan keempat api penyucian. Ketika Wang Chen berjalan ke pintu masuk gua, dia tiba-tiba melihat dua sosok di kejauhan. Salah satunya adalah Hua Ge. Wang Chen mengenalnya. Karena Hua Ge ini adalah laki-laki Wan Jia, laki-laki yang selalu berada di sisi Bandung. Wang Chen tahu betul apa artinya dia muncul di sini. Pasti karena kepergiannya, Bandung mengirim anak buah Wan Jia untuk memasuki lembah Yin Hua untuk mencarinya. Mereka bahkan ingin mencari mata rose fins dan cermin emas. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk gagal kali ini. Oleh karena itu, dalam sekejap, sosok Wang Chen melintas dan dia kembali ke gua. Dia tahu terlalu berbahaya untuk keluar dengan gegabuh. Hua Ge ini adalah prajurit suci tingkat ketujuh. Jika mereka bertarung langsung, Wang Chen saat ini mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, hal itu akan sangat sulit. Apalagi ada orang lain. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menghindarinya. Dia bahkan bisa mencari kesempatan untuk membunuh mereka. Itulah sebabnya Hua Ge dan pemuda itu melihat bayangan hitam melintas melewati pintu masuk gua. Sayangnya, bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa bayangan hitam itu adalah Wang Chen? Makanya, mereka buru-buru memasuki gua ini. Di bawah godaan keuntungan, mereka memasuki tempat kematian ini. Merasakan dua orang masuk, rambut Wang Chen berdiri tegak. Dia siap menyerang kapan saja. Sekarang adalah waktu terbaik untuk melancarkan serangan diam-diam. Mereka berdua baru saja memasuki gua dan masih ada jarak di belakang mereka. Terlebih lagi, cahaya kuat dari luar telah bergeser ke lingkungan redup di dalam gua. Mereka belum sepenuhnya beradaptasi. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Kalau tidak, itu akan sulit. Oleh karena itu, Wang Chen dengan tegas memilih untuk menyerang. Faktanya, efeknya sangat bagus. Kini, keduanya tidak punya ruang untuk bersembunyi. Serangan Wang Chen pasti berhasil. Tidak. Setelah melihat bayangan hitam di depan mereka sebenarnya adalah Wang Chen, Hua Ge dan pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, mereka terkejut. Bagaimana mungkin Wang Chen masih hidup? Bagaimana dia bisa menyerang mereka secara diam-diam? Apakah dia manusia atau hantu? Lebih penting lagi, sepertinya tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bersembunyi sekarang. Di bawah selubung aura kematian, orang akan selalu meratap putus asa. Pergi. Dalam sepersekian detik ini, pada saat kritis ini, reaksi Hua Ge semakin mengejutkan Wang Chen. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, Hua Ge membuat keputusan yang sangat tegas. Dia langsung meraih pemuda dari keluarga Wan di sampingnya dan menggunakannya sebagai tameng. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mendorong pemuda itu ke arah Wang Chen. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Dia ingin memanfaatkan rekannya untuk membantunya menangkis serangan fatal Wang Chen. Tidak. Tindakan ini mengejutkan Wang Chen, dan membuat pemuda itu, Wan Jia, merasa isi perutnya akan meledak. Dia sangat panik, tidak percaya, dan putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan mati pada akhirnya adalah Hua Ge, yang paling dia hormati. Sepupunya mendorongnya, dan membuatnya mati lebih cepat. Target utama Wang Chen adalah Hua Ge. Jika Hua Ge tidak melakukan ini, dia mungkin tidak bisa menghindari guncangan susulan dari serangan Wang Chen. Namun, dia yakin bisa lolos dari kematian. Bagaimanapun, Wang Chen telah memusatkan seluruh kekuatan serangannya pada Hua Ge. Tapi sekarang, dengan tindakan Hua Ge, dialah yang memblokir moncong senjatanya. Ratapan putus asa terdengar. Mati. Setelah tertegun sejenak, Wang Chen membuat keputusan tegas bunuh. Dengan mendengus dingin, dia melanjutkan serangannya tanpa ragu-ragu. Engah. Di mata pria itu yang putus asa dan tidak berdamai, senjata Yuan Force milik Wang Chen dengan kejam menembus tubuh pria itu, yang dilanda panik dan tidak punya waktu untuk membela diri. Darah berceceran, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Pria itu dibunuh oleh Wang Chen tanpa jeda atau keraguan sedikitpun. Ah-ah-ah. Saat dia terbelah, pria itu masih bernapas dan merasakan tubuhnya terbelah. Dia menjerit menyayat hati. Di dalamnya, ada kengganan dan kebencian yang tak terbatas. Ada juga sedikit keputus asaan. Kemana kamu pergi? Setelah membunuh pria ini, sosok Wang Chen melintas, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya putih menyala dan mengejar Hua Ge yang melarikan diri ke pintu masuk gua. Astaga! Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Dentang-dentang-dentang. Kemudian, beberapa suara benturan keras terdengar. Cahaya putih itu menyusul Hua Ge dalam sekejap mata dan bertabrakan dengannya dua atau tiga kali. Raja Kalajengking Benar sekali, pada saat ini, untuk mencegah Hua Ge melarikan diri, Wang Chen mengusir Raja Kalajengking. Dengan kekuatan Raja Kalajengking saat ini sebagai prajurit suci peringkat tiga, meskipun itu jauh dari kekuatan prajurit suci peringkat tujuh Hua Ge. Namun dalam situasi di mana dia lengah, dia tidak dirugikan. Dia berhasil memblokir di depan Hua Ge, menundanya dan tidak membiarkannya keluar dari gua. Mati! Segera setelah itu, sosok Wang Chen melintas, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata kekuatan esensi menyerang 36 kali seperti capung yang meluncur di air. Pedang ki yang tak ada habisnya menyapu Hua Ge. Enyahlah! Diblokir oleh Raja Kalajengking, Hua Ge sangat marah. Dia meraung dan menyapu dengan senjata suci di tangannya. Ding-ding-ding! Boom-boom-boom! Suara tabrakan yang dahsyat sangat memekakan telinga di gua ini, menimbulkan gema yang tak ada habisnya. Di bawah dampak yang mengerikan, pedang ki yang meluap mendatangkan malapetaka, menyebabkan seluruh gua berguncang. Seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Jika bukan karena gua ini tahan terhadap baptisan angin roh yin selama bertahun-tahun, gua itu mungkin sudah lama runtuh. Ding-ding-ding! Setelah satu gerakan, Wang Chen mundur sejauh lima hingga enam langkah. Prajurit suci peringkat tujuh memang kuat. Bagaimana ini mungkin? Adapun saudara Hua, dia terpaksa mundur tiga atau empat langkah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kita harus tahu bahwa empat bulan yang lalu, ketika Wang Chen memasuki api penyucian tingkat keempat, kekuatannya hanya sebesar kekuatan prajurit suci peringkat dua. Prajurit suci peringkat dua, dan dia adalah prajurit suci peringkat tujuh. Perbedaan antara keduanya lebih dari sekedar langit dan bumi. Dia benar-benar bisa membunuh Wang Chen dalam hitungan detik. Tetapi pada saat ini, di bawah serangan kekuatan 90 persen, Wang Chen sebenarnya setara dengannya. Kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Dampak yang ditimbulkannya terhadap saudara Hua bukan sekadar dampak biasa. Dia berseru kaget. Apa yang terjadi dengan Wang Chen? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat sebesar itu? Empat bulan? Ini hanya empat bulan. Bahkan di api penyucian tingkat keempat, energi spiritual melimpah dan kultivasi jauh lebih baik daripada di dunia luar. Namun, mustahil bagi Wang Chen untuk membuat kemajuan secepat itu. Prajurit suci? Ini adalah pangkat dari prajurit suci. Bagaimana dia melakukannya? Inilah yang membuat Hua G paling tidak percaya. Dia merasakan bahaya yang kuat membayangi dirinya. Jika sebelumnya, dia masih ingin menggunakan sepupunya untuk memblokir serangan Wang Chen dan kemudian melakukan serangan balik dan memancing Wang Chen keluar gua untuk membunuhnya. Tetapi saat ini, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri tersebut. Sebaliknya, rasa bahaya yang kuat ini membuatnya merasa tidak nyaman. Huh, Wan Hua, hari ini adalah hari kematianmu. Benar-benar mengabaikan kepanikan Hua G, Wang Chen mendengus dingin, menstabilkan tubuhnya, dan menerkam ke arah Hua G lagi. Dentang-dentang-dentang. Di saat yang sama, di belakang Hua G, Raja Kalajengking melancarkan serangan lagi. Di ruang sempit, dengan serangan menjepit, Wan Hua kini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. 1188. Melihat dia terjebak dalam serangan menjepit dan merasakan gerakan mengerikan Wang Chen dan serangan binatang iblis di belakangnya, wajah Wan Hua menjadi sangat jelek. Jangan pernah memikirkannya. Sambil meraung, sosok Wan Hua dengan cepat menghindar ke samping dan senjata energi di tangannya menyapu ke arah Wang Chen. Enyahlah. Energi pedang melonjak. Melihat energi pedang Wan Hua menyapu ke arahnya, ekspresi Wang Chen menjadi dingin saat dia meraung dengan marah. Saat berikutnya, dia melakukan serangan balik dengan ganas. Kali ini, Wang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari tabrakan langsung. Tiga bulan lalu, jika Wang Chen bertemu dengan prajurit suci peringkat tujuh, dia pasti sudah mati. Bahkan beberapa hari yang lalu, ketika Wang Chen belum masuk ke dalam jajaran prajurit suci peringkat enam, dia hanya bisa menghindari ahli seperti itu. Tapi sekarang berbeda. Hari ini, Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran prajurit suci peringkat enam. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam, mata Rosevins, bakat garis keturunan, dan kekuatan garis keturunan, kekuatan prajurit suci peringkat enam, Wang Chen tidak lagi kalah dengan prajurit suci peringkat tujuh biasa. Jadi, dia tidak perlu menghindar ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan dan dalam sekejap, ledakan keras meletus. Gelombang udara yang dahsyat mengalir ke segala arah dan cahaya yang kuat melesat ke langit. Itu sangat mempesona, menyebabkan Wang Chen dan Wan Hua tanpa sadar menutup mata mereka. Deng-deng-deng. Di bawah ledakan keras, Wang Chen dan Wan Hua mendengus dan mundur pada saat bersamaan. Setelah pukulan ini, Wang Chen tidak hanya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia bahkan berada di atas angin. Hal ini menyebabkan wajah Wan Hua dipenuhi rasa tidak percaya. Mustahil. Di dalam hatinya, Wan Hua meraung marah. Dia tidak bisa menerima situasi yang dipaksa mundur oleh Wang Chen. Puci. Pada saat yang sama, suara robekan terdengar. Raja Kala Jengking yang berada di belakang Wan Hua memanfaatkan momen ketika Wan Hua terpaksa mundur dan kehilangan kemampuan melawan, dan langsung menebas punggung Wan Hua dengan penjepit besarnya. Meskipun Wan Hua berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, bagaimana dia bisa menghindari serangan Wang Chen dengan begitu mudah? Darah segar berceceran, dan kehangatan basah langsung menyebar ke seluruh punggung Wan Hua. Rasa sakit yang menyayat hati datang. Ah! Dia mengeluarkan serangkaian raungan. Racun. Racun yang ekstrim. Raja Kala Jengking adalah binatang purba. Raja segala racun. Bukan hanya kekuatannya yang sangat kuat, yang lebih mengerikan lagi adalah racun mematikan itu. Saat ini, Raja Kala Jengking telah menyuntikkan racun yang kuat ke Wan Hua. Dalam sekejap, separuh tubuh Wan Hua menjadi hitam. Asap hitam mengepul. Wajah Wan Hua garang, dan seluruh tubuhnya seperti mati rasa. Raja Kala Jengking. Pada akhirnya, dia masih mengabaikan teror Raja Kala Jengking. Atau lebih tepatnya, Wan Hua tidak mengetahui bahwa orang di belakangnya adalah Raja Kala Jengking. Kalau tidak, bagaimana dia berani begitu berani memberikan punggungnya kepada Raja Kala Jengking? Tentu saja, itu terutama karena dia mengabaikan Wang Chen. Mati. Melihat Wan Hua diracuni, Wang Chen tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dengan mendengus dingin, dia sekali lagi mendekat. Langkah Dewa Angin. Angin, Guntur. Skill kombinasi Rosefin Sai langsung digunakan. Kandang Vientin. Meskipun ruangannya sangat sempit, dan sulit untuk menggunakan kandang Vientin. Namun, dalam situasi putus asa, keracunan, dan melihat Wang Chen bergegas, Wan Hua tidak punya pilihan lain. Dengan suara gemuruh, mengabaikan penyebaran racun, esensi sejati di sekujur tubuhnya keluar. Dalam sekejap, di ruang gelap gulita, cahaya kemasan bermekaran. Vientin melonjak. Aura primordial menyebar. Gemuruh. Gajah raksasa purba yang tak terhitung jumlahnya berlari dan mengaum. Deru langkah kaki terdengar tak henti-hentinya. Debu mengepul, dan auranya membubung ke langit. Dengan kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi laut, itu langsung menuju ke Wang Chen. Angin. Tapi Wang Chen tidak bergerak. Saat ini, keracunan dan luka parah, apalagi yang bisa dilakukan Wan Hua. Dia bergerak untuk memblokir kandang Vientin. Tanpa suara, api Rosefin berkobar dengan ganas, dan mulai melahapnya. Ah ah, bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Saat kandang Vientin bersentuhan dengan senjata energi unsur Wang Chen, Wan Hua tidak percaya, dan dia meraum dengan ekspresi ngeri. Pada saat ini, pertempuran itu sepenuhnya di luar kendalinya. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa energi asal sejatinya diserap dengan cepat pada saat ini. Esensi sejati yang tak ada habisnya sepertinya telah menemui lubang hitam, dan dengan cepat dilahap dan diserap. Kandang Vientin miliknya sepertinya telah jatuh ke lautan tak berujung, dan tidak bisa menunjukkan kekuatannya sama sekali. Tampaknya di saat berikutnya, dia bisa menerobos pengepungan hanya dengan sedikit kekuatan lebih. Namun, sangat disayangkan penyebaran racun membuatnya tidak mungkin menunjukkan kekuatan lebih. Oleh karena itu, kandang Vientin sepenuhnya dibatasi saat ini. Hujan badai. Wang Chen tidak terburu-buru. Setelah menyerap cukup energi, dia mendengus dingin, dan badai petir meledak. Gemuruh. Langit runtuh, bumi retak, gunung dan lautan terbalik. Di bawah kekuatan badai Wang Chen yang mengerikan, badai petir Vientin langsung hancur. Mamot purba yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan di tengah ratapan mereka. Kepulan, kepulan, kepulan. Pada saat yang sama, saat kandang Vientin menghilang, Raja Kalajengking mengambil kesempatan untuk menyerang punggung Wan Hua, dan penjepitnya mulai bergerak, dan menyerang terus-menerus. Darah berceceran, dan itu secemerlang mimpi. Tubuh Wan Hua bergetar dan gemetar terus-menerus. Dia melebarkan matanya, penuh kengganan. Tidak mungkin, tidak mungkin, aku, bagaimana, bagaimana mungkin aku, bagaimana mungkin aku, bagaimana mungkin aku, mati, mati di tanganmu. Darah hitam mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya, namun dia masih tidak percaya bahwa dia telah kalah dari Wang Chen begitu saja. Itu benar, dia kalah. Saat ini, racun telah menyerang jantungnya. Serangan Raja Kalajengking semuanya berakibat fatal. Kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Dia bahkan ingin berbalik untuk melihat Raja Kalajengking yang telah membunuhnya, tapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Dia telah gagal total. Memasuki api penyucian tingkat keempat, Wan Hua bersiap untuk mati berkali-kali. Ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan, dia harus melalui bahaya. Dari tingkat ketiga hingga keempat, dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang telah dia lalui. Tapi, dia akhirnya sampai di tempat ini. Dia bahkan berpikir bahwa dia akan mati di api penyucian tingkat keempat. Tapi, tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa dia akan mati di tangan Wang Chen. Orang ini, yang tidak dikenal satu atau dua tahun yang lalu, tinggal di suatu sudut dunia. Sekarang, dia sudah menebak awalnya, tapi belum menebak akhirnya. Bahkan jika dia berpikir bahwa mungkin ada akibat kematian, dia tidak akan berpikir bahwa hasilnya akan seperti itu. Ah, ah, ah. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia mengeluarkan rawungan terakhir. Ledakan. Kemudian, saat Raja Kalajengking mencabut penjepitnya, tubuh Wanhua terjatuh ke depan dengan suara keras. Seluruh tubuhnya dengan cepat membusuk, membusuk. Pada akhirnya, dia tetap mati. Membunuh dua anggota klan Wan adalah tugas yang mudah baginya. Tidak menghadapi terlalu banyak bahaya, ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Selain kekuatan, ada juga keberuntungan. Dan bantuan Raja Kalajengking. Dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan Wanhua dan menyimpan senjata ilahi langit dan bumi Wanhua. Wang Chen melihat keluar gua. Api penyucian tingkat keempat, aku, aku kembali. Wan Jia, aku, aku kembali. Cahaya dingin muncul di matanya saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan keluar dari gua. Sebuah perjalanan dan pembantaian telah terjadi di depan mata Wang Chen. Itu ditampilkan di jalan hidupnya. Di sisi ini, selain binatang iblis yang menakutkan dan bahaya yang tak ada habisnya, musuh terbesarnya adalah Wan Jia dan Yan Sengiwe. Kenapa kakak dan yang lainnya belum kembali? Ketika Wanhua terbunuh dan Wang Chen sedang dalam perjalanan kembali ke api penyucian tingkat keempat, di luar lembah Yinhua, anggota terakhir Wan Jia, wanita bernama Wan Jia, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Wan Ying, jangan khawatir. Hua Ge sangat kuat. Dan Xiao Xi, tidak apa-apa. Di samping wanita itu, pria lain berkata, meskipun dia bukan laki-laki Wan Jia, namun karena cintanya pada Wan Ying, ia sudah lama menganggap dirinya sebagai laki-laki Wan Jia. Apalagi dia merupakan pendatang baru di Bandung. Oleh karena itu, dia dikirim ke sini untuk mencari cermin emas. Pada saat ini, melihat ekspresi Wan Ying yang gugup dan cemas, dia tidak bisa menahan untuk menghiburnya. Tian Ming, kenapa kita tidak masuk dan lihat? Mendengar kata-kata pria itu, Wan Ying berbalik dan berkata dengan nada memohon dalam suaranya. Wan Hua adalah saudara kandungnya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Beberapa hari ini, lembah Yin Hua tidak stabil, membuat orang merasa tidak nyaman. Dalam keadaan seperti itu, Wan Ying menjadi lebih khawatir. Indera ke-6 seorang wanita selalu sangat kuat. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan rasa jengkel dan gelisah yang tidak bisa dijelaskan, jadi dia tidak bisa tidak menebaknya. Ini. Mendengar perkataan Wan Ying, pria itu mengerutkan kening dan merenung. Dentang, dentang, dentang. Saat mereka berdua sedang berbicara, bayangan putih muncul di kejauhan, diikuti oleh serangkaian suara benturan logam. Binatang Iblis. Adegan ini menyelah kata-kata pria itu, menyebabkan dia berseru. Huff, binatang Iblis tingkat ke-8 berani bersikap sombong. Sebagai prajurit suci tingkat ke-6, Tian Ming mampu menentukan kekuatan binatang Iblis putih dalam sekejap. Aura itu hanya milik binatang Iblis tingkat ke-8. Itu benar. Dia bisa dengan mudah mengatasinya. Wan Ying, tunggu aku di sini. Aku akan kembali setelah aku membunuh makhluk jahat ini. Memikirkan hal ini, Tian Ming berkata tanpa ragu-ragu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia dengan cepat mengejar ke arah menghilangnya sosok putih itu. Tian Ming. Melihat sosok Tian Ming berkedip dan mengejar di kejauhan, Wan Ying berseru dengan gugup dari belakang. Namun, sayang sekali Tian Ming sepertinya tidak mendengarkannya. Bajingan. Melihat Tian Ming masih mengejar sosok putih itu. Hal ini membuat Wan Ying marah besar. Dia menghentakkan kakinya dan mengumpat dengan keras, wajahnya semakin cemas. Dia tidak tahu kenapa, tapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1189. Cahaya putih menyala. Kemana kamu pergi? Samar-samar, pada saat ini, Tian Ming yang sedang mengejar, dapat melihat dengan jelas bahwa sosok putih itu adalah binatang ajaib. Itu benar. Binatang ajaib. Meskipun Raja Kalajengking adalah binatang buas. Itu juga merupakan jenis binatang iblis. Namun, di api penyucian, tidak ada jejak binatang iblis. Oleh karena itu, Tian Ming dengan tegas menganggap Raja Kalajengking sebagai binatang ajaib. Binatang ajaib berwarna putih jarang terlihat. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Tian Ming. Sosoknya berkedip terus-menerus, dan dalam sekejap mata, dia berlari keluar sejauh seribu meter. Jarak antara dia dan Raja Kalajengking terus memendek. Mati. Setelah mengejar ribuan meter, jarak keduanya hanya puluhan meter. Dengan raungan, senjata dewa kehidupan di tangan Tian Ming tersapu dan langsung menuju ke Raja Kalajengking. Ding-ding-ding. Dengan suara benturan, tubuh Raja Kalajengking terlempar keluar. Namun, dengan mengandalkan armor pertahanan yang sangat kuat, Raja Kalajengking hanya berguling di tanah sejauh seratus meter sebelum bergegas maju lagi. Jangan pernah memikirkannya. Berhasil dalam satu pukulan, binatang ajaib ini lebih lemah dari yang dia bayangkan. Hal ini membuat kepercayaan diri Tian Ming melambung tinggi. Dengan cibiran di sudut mulutnya, sosoknya meledak lagi. Dengan beberapa langkah berturut-turut, dia sekali lagi mempersempit jarak antara dia dan Raja Kalajengking, dan pedangnya terhunus lagi. Di depannya ada sebuah gua hitam. Tian Ming khawatir. Dia khawatir Raja Kalajengking akan bergegas masuk ke dalam gua. Membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengejar dan menyerang. Sayangnya, dengan hati yang begitu mematikan, pada saat ini, dia tidak menyangka ada krisis besar yang menunggunya di depannya. Dia tidak menyadari bahwa ini sudah menjadi area inti lembah ciliwain. Angin rohin yang masih ada di sekitar sini telah menghilang tanpa jejak pada saat ini. Semua ini, dia tidak menyadarinya. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk menjadi sebuah tragedi. Mati. Saat Tian Ming hendak menyerang Raja Kalajengking lagi, dengusan dingin lainnya terdengar. Siu-siu-siu-siu. Kemudian, suara tajam dari sesuatu yang merobek udara terdengar. Hu-hu-hu. Angin bersiul, dan cahaya putih bersinar, turun dari langit. Pedang ki yang tajam, pada saat ini, sangat kuat. Itu langsung merobek pakaian Tian Ming yang tak berdaya. Tidak. Pupil Tian Ming tiba-tiba mengerut saat dia menata pedang raksasa yang jatuh dari langit. Dia menjerit nyaring karena tidak percaya. Dia kaget dan panik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan disergap di sini. Apalagi saat dia melihat dengan jelas bahwa orang yang menyergapnya sebenarnya adalah Wang Chen, yang dengan susah payah mereka cari, dia semakin ketakutan. Wang Chen. Dia tidak mati. Dia benar-benar muncul di sini. Bagaimana mungkin dia tidak kaget, takut, dan panik. Pedang panjang itu turun dengan momentum yang agung dan tak tertandingi. Saat ini, siapa yang dapat memblokirnya? Tian Ming tidak siap, dan tidak mungkin dia memblokirnya. Terutama ketika kekuatannya hanya setara dengan prajurit suci tingkat 6. Di bawah kekuatan penuh Wang Chen, apakah dia memiliki kesempatan untuk memblokirnya? Kekuatan tempur Wang Chen telah melampaui jangkauan prajurit suci tingkat 6. Of. Di tengah keterkejutan, kengganan, dan ketakutannya, pedang panjang itu menembus tubuhnya. Menata pedang panjang yang menembus dadanya, mata Tian Ming tampak seperti akan meledak. Wang, Wang Chen, kamu, kamu. Dia mengulurkan tangannya dengan susah payah dan menunjuk ke arah Wang Chen, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi, pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah mati. Ledakan. Suara tumpul terdengar, dan tubuhnya jatuh dengan berani di tanah tandus ini. Tian Ming, prajurit suci tingkat 6, dibunuh oleh Wang Chen saat ini. Ini sudah menjadi orang ketiga yang dibunuh oleh Wang Chen. Dan orang ketiga dari faksi Wan Jia. Bagi Wang Chen, membunuh ketiga orang ini sangatlah mudah dan lancar. Ini memberi Wang Chen keyakinan mutlak. Di api penyucian tingkat keempat, Wan Jia hanya memiliki total enam orang. Saat ini, tiga dari mereka terbunuh, yang berarti setengah dari mereka telah tersingkir. Hal ini membuat Wang Chen sangat riang. Balas dendamnya terhadap Wan Jia telah dimulai. Wan Jia, huh. Setelah membunuh Tian Ming, Wang Chen mendengus dingin dan menyimpan senjata energi unsurnya. Berapa banyak orang di luar sana? Wang Chen bertanya pada Raja Kalajengking. Satu, dan seorang wanita, kekuatannya setara dengan prajurit suci tingkat tiga. Aku bisa membunuhnya secara langsung. Jawab Raja Kalajengking dengan suara serak. Pergi, bunuh. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Sebelumnya, ketika dia meninggalkan gua, Wang Chen merasakan ada yang tidak beres dengan lembah Yin Hua. Angin Roh Yin telah hilang sepenuhnya. Tampaknya kepergian Flaming Moon telah membawa angin Roh Yin yang tak ada habisnya, bukan? Mungkin teknik ini dan angin Roh Yin dari benua bulan merah seharusnya tidak ada di api penyucian. Setelah menyadari hilangnya nether spirit win, Wang Chen menghela nafas dengan emosi dan memulai rencana pembantaiannya. Di luar lembah, entah berapa banyak anggota faksi Wan Jia yang tersisa. Terutama setelah perubahan besar di lembah Yin Hua. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Oleh karena itu, dia mengirim Raja Kalajengking untuk memancing musuh. Nah, perubahan besar yang terjadi di lembah Yin Hua sepertinya belum diketahui oleh Bandung dan sekitarnya, bukan? Hanya wanita Wan Jia prajurit suci tingkat 3 yang tersisa. Wang Chen tidak lagi khawatir. Dengan Raja Kalajengking memimpin, Wang Chen dengan cepat keluar dari lembah. Sosoknya berkedip-kedip saat dia dengan cepat keluar dari lembah. Tidak, tadi, itu. Saat ini, di luar lembah, Wan Ying, yang sedang menunggu dengan cemas, mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi kegelisahan di hatinya semakin kuat. Sebelumnya, saat Tian Ming mengejar mereka, jantungnya berdebar kencang. Perasaan tidak nyaman yang intens menyebar. Dan barusan, dia sepertinya samar-samar mendengar jeritan melengking. Meskipun dia tahu itu hanya ilusi. Namun, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Sepertinya itu adalah jeritan Tian Ming. Dan juga sepertinya adalah jeritan Hua Ge. Sepertinya teriakan itu mendesaknya untuk pergi secepatnya. Semua ini menyebabkan wajah Wang Ying dipenuhi kecemasan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah tandus di kejauhan, menunggu kembalinya Tian Ming dan yang lainnya. Suosh, 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 suosh. Wang Ying mengerutkan alisnya ketika dia melihat siluet bergegas ke arahnya. Itu pakaian Hua Ge. Hua Ge kembali. Tidak, ada yang salah dengan gambarnya. Dengan akal sehatnya, Wang Ying menemukan hal ini, yang membuat jantungnya berdetak kencang, dan perasaan tidak nyaman menjadi lebih kuat. Dengan jabat tangannya, senjata suci berwarna putih muncul di tangannya. Dia siap bertarung. Cermin emas. Saat berikutnya, saat Wang Ying siap bertarung, cahaya kemasan menyala. Dia dengan jelas melihat sosok di kejauhan tidak memegang cermin emas. Apa itu? Cermin emas Wang Jia muncul di sini. Apakah Hua Ge menemukan cermin emas? Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat cermin emas, dia menghela nafas lega. Gelombang 10.000 pedang. Samar-samar, dia sepertinya mendengar dengusan aneh. Tidak baik. Begitu suara ini muncul, Wang Ying merasa ada yang tidak beres. Gelombang 10.000 pedang adalah salah satu teknik paling kuat dari cermin emas klan Wan. Jika itu adalah Hua Ge, bagaimana dia bisa menggunakan serangan ini padanya? Pada saat ini, energi pedang yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul. Ruangan itu berputar, dan udara bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara yang tajam dan menusuk telinga. Astaga! Astaga! Langit menjadi gelap. Energi pedang yang tak ada habisnya menutupi langit dan menutupi bumi. Itu mewarnai langit menjadi hitam. Astaga! Pada saat berikutnya, pedang panjang yang mempesona semuanya menyerang Wang Ying. Cepat! Mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, jutaan energi pedang tiba di depan Wang Ying. Sedemikian rupa sehingga Wang Ying bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menolak. Ding! 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 Senjata Dewa Putih di tangannya menari dengan cepat, dan wajah Wang Ying sangat serius. Kandang Vientin Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan dan mengeluarkan sangkar Wan Jia. Mengaum! Megamamot kuno yang tak terhitung jumlahnya berlari menuju pedang ki. Uff! 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 Suara menusuk bisa terdengar. Tubuh besar gajah purba sebenarnya telah memblokir energi pedang dalam jumlah yang tidak diketahui, yang sangat mengurangi tekanan pada Wang Ying. Jika itu adalah seniman bela diri Orde Ketiga Biasa, di bawah serangan gelombang 10.000 pedang cermin emas, dengan energi Wang Chen sebagai seniman bela diri Orde Kenam, dia pasti akan mati. Namun, saat ini, Wang Ying sebenarnya telah memblokirnya. Meski ada beberapa luka di tubuhnya, itu tidak serius. Kandang Vientin Ini sebenarnya mempunyai efek seperti itu. Melihat adegan ini, Wang Chen mendengus dingin. Huff! Istirahatkan untukku. Saat berikutnya, Wang Chen mendengus dingin. Bing! Menjaga cermin emas, Wang Chen membuka mulutnya sedikit dan mengucapkan sepatah katapun. Saat kata ini diucapkan, gelombang-gelombang suara menyebar, dan langit dan bumi tampak membeku pada saat ini. Rumus Bing! Kata kedua dari mantra sembilan suku kata. Wang Chen langsung menampilkan gerakan ini. Dengan kekuatan artis bela diri Orde ke-6 saat ini, penggunaan kata ini tidak terlalu membebani Wang Chen. Wuss! Suram raung, dan hembusan angin menyapu. Saat dia menampilkan formula karakter tentara, senjata suci yang tajam segera terkondensasi. Dengan momentum yang mengguncang langit dan bumi, senjata panjang emas itu langsung menuju ke kandang Vientin. Gemuruh! Di bawah pengaruh senjata panjang itu, kandang Vientin bergetar hebat. Gajah purba yang tak terhitung jumlahnya jatuh, melolong, mengerang, dan gemetar. Puci! Di bawah gelombang kejut yang mengerikan, Wan Ying langsung mengeluarkan seteguk darah. Pendekar pedang! Tidak bisa membunuh Wan Ying dengan satu gerakan, Wang Chen menampilkan kata ketiga tanpa ragu-ragu. Formula pendekar pedang telah ditampilkan. Raja Shuro membuat celah dalam ruang dan waktu dan menyeberang. Dengan tatapan galak, dia langsung menuju ke kandang Vientin yang redup. Ledakan! Tongkat kerajaan Surah jatuh, dan di bawah ekspresi ngeri Wan Ying, kandang Vientin hancur oleh serangan Raja Surah. Kandang Vientin! Di depan mantra sembilan suku kata Wang Chen, mantra itu tidak bisa dihancurkan. Bang! Saat kandang Vientin dihancurkan, sisa kekuatan serangan Raja Surah menghantam tubuh Wan Ying. Di bawah tatapan putus asa Wan Ying, serangan ini secara langsung menyebabkan tulang dada Wan Ying roboh. Tubuhnya terbang puluhan ribu meter jauhnya, darah mengalir keluar dari tubuh Wan Ying, dan hidupnya semakin memudar. Saat ini, dia sudah diambang kematian. Dunia di depannya perlahan menjadi gelap. Wang Chen! Dia bergumam dalam hatinya, mulutnya sedikit terbuka. Yang tersisa di matanya hanyalah sosok Wang Chen. Dia tidak mati, dia telah membunuh dalam perjalanan pulang. Dia membunuh Hua Ge, membunuh Tian Ming, membunuh dirinya sendiri, dan membunuh sepupunya. Wan Jia telah bertemu musuh yang kuat. Dengan sedikit keengganan dan kekhawatiran di hatinya, Wan Ying akhirnya tidak punya pikiran lagi. Dia menutup matanya. 1190. Kematian Wan Ying bisa dikatakan tanpa perlawanan sedikitpun. Dalam menghadapi serangan cermin emas Wang Chen, ditambah dengan serangan sembilan kata simbolik yang kuat, bagaimana artis bela diri Orde Ketiga seperti Wan Ying bisa menahannya. Kematian tidak lebih dari hasil yang normal. Setelah membunuh Wan Ying, Wang Chen hanya menunjukkan senyuman dingin. Setelah mencari cincin penyimpanan Wan Ying, Wang Chen segera meninggalkan lembah Yin Hua. Adapun jenazah Wan Ying langsung terkorosi oleh racun Raja Kalajengking, berubah menjadi asap hitam dan menghilang dari dunia. Tiga bulan sudah habis. Hari ini adalah hari terakhir. Saat mereka berdua meninggalkan lembah Yin Hua, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia mengatakan itu, dia segera menuju perkemahan. Jika dia tidak bisa hadir di hari terakhir, itu akan sangat merepotkan. Dan yang paling mengkhawatirkan Wang Chen tidak diragukan lagi adalah Yosin Yan. Dengan adanya musuh besar seperti Yen Seng Yue, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat menuju perkemahan di kejauhan. Raja Kalajengking memperlihatkan tubuhnya yang besar, dan Wang Chen berdiri dengan bangga di punggung Raja Kalajengking. Dengan kecepatan kilat, di bawah kecepatan penuh Raja Kalajengking, Wang Chen terus-menerus mendekati perkemahan. Di neraka tingkat keempat, di dalam tenda perkemahan Bandung. Saat ini, Bandung, Suan Hongyu, dan yang lainnya berkumpul. Di depan mereka berdiri Yosin Yan, Yen Seng Yue, dan beberapa lainnya. Setelah tiga bulan berpatroli, semua orang kembali ke perkemahan, siap menerima misi garnison baru. Di antara mereka, ekspresi Yosin Yan sedikit jelek saat ini. Alisnya terkatuk rapat, dan matanya menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan yang mendalam. Itu bukan karena alasan lain, melainkan karena Wang Chen belum kembali. Baiklah, semuanya sudah di sini. Masa patroli tiga bulan sudah berakhir. Besok, kalian berenam akan bersiap menuju celah ruang waktu dan berjaga. Melihat orang-orang tersebut, Bandung berkata lirih. Tunggu, di mana kakak Chen? Kenapa dia tidak kembali? Mendengar perkataan Bandung, Yosin Yan bertanya dengan ekspresi dingin. Wang Chen. Bandung mengerutkan kening saat mendengar Yosin Yan menyebut Wang Chen. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, ada perubahan besar di Lembah Yin Hua sebulan yang lalu. Wang Chen kebetulan berada di Lembah Yin Hua. Kami telah mencarinya selama sebulan, namun sayangnya, kami tidak dapat menemukannya jejaknya. Aku takut. Bandung memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia tampak seperti sedang patah hati. Apa? Mendengar perkataan Bandung, wajah Yosin Yan menjadi pucat. Mustahil. Seru Yosin Yan. Mustahil. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar mati di angin rohin. Itu tidak mungkin. Dia tahu bahwa Wang Chen masih hidup. Dia pasti masih hidup. Itulah keyakinan dan keyakinannya. Bagaimana ini mungkin? Yan Seng Yue, yang berdiri di samping, memasang ekspresi buruk di wajahnya. Dia tidak sedih karena kematian Wang Chen. Dia hanya tidak mau. Kekuatannya meningkat lagi dalam tiga bulan terakhir. Kembalinya dia kali ini adalah untuk membunuh Wang Chen. Tapi sekarang, Wang Chen sudah mati. Bagaimana dia bisa menerima itu? Mengapa dia memilih untuk menempuh jalur diabolisme? Dia harus menanggung rasa sakit yang tak tertahankan dan siksaan yang mengerikan. Demi kekuatan, dia telah menyerahkan segalanya. Yang dia inginkan hanyalah membunuh Wang Chen dengan tangannya sendiri. Sekarang, Wang Chen sudah mati begitu saja. Pada saat itu, ekspresi Yan Seng Yue sangat buruk. Bai Chen, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi yang sama. Kematian Wang Chen membuat mereka saling memandang dengan cemas. Apakah kamu percaya atau tidak? Wang Chen sudah mati. Kami telah mencari di seluruh lembah Yin Hua tetapi tidak menemukan jejak apapun. Bandung berkata dengan tegas. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Besiaplah untuk berangkat besok. Dia melambaikan tangannya dan siap membiarkan semua orang pergi. Aku akan ke lembah Yin Hua. Yosin Yan berkata dingin dengan sedikit keras kepala. Ada niat membunuh yang tak terbatas dalam kata-katanya. Alasan Wang Chen pergi ke lembah Yin Hua adalah karena tipu muslihat Bandung. Dia ingin Wang Chen mati di sana. Yosin Yan tidak percaya Wang Chen sudah mati. Tapi, bagaimanapun juga, dia akan mengingat kebencian ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Wang Chen, maka, dia pasti akan bertarung dengan Bandung sampai dia mati. Tak hanya Bandung, tapi juga Wan Jia. Lembah Yin Hua Huff, Yosin Yan, ini bukan benua Tian Suan, juga bukan keluarga Ryumu. Anda pikir Anda bisa pergi ke sana sesuka Anda. Tahukah Anda apa misi Anda? Mendengar perkataan Yosin Yan dan merasakan kebencian serta niat membunuh Yosin Yan, Bandung mendengus dengan ekspresi jelek. Yosin Yan ini, kita juga tidak bisa membiarkannya hidup. Saat ini, kebencian yang dimiliki klan Wan padanya dan klan Wan pasti sudah mencapai batasnya. Terlalu berbahaya membiarkan orang seperti itu hidup. Kita harus menyingkirkannya. Jika tidak, ia akan menjadi bencana besar di masa depan. Di saat yang sama, Bandung berpikir bahwa dia harus menemukan cara untuk membunuh Yosin Yan. Dia tidak bisa membiarkannya meninggalkan api penyucian hidup-hidup. Memikirkan hal ini, jejak niat membunuh melintas di matanya. Mendengar perkataan Bandung, Yosin Yan menggigit bibirnya dan menatap Bandung dengan ekspresi jelek. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan stasiun tanpa izin saya. Jika tidak, saya akan membunuhmu. Melambaikan tangannya, kata Bandung dingin. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika Liu Xin Yan berani meninggalkan perkemahan tanpa izin, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, apa yang bisa dilakukan keluarga Ryu? Gunung Sainte secara alami akan melindunginya dalam masalah ini. Memikirkan hal ini, bibir Bandung membentuk senyuman dingin. Hong Yu, yang berdiri di samping, tersenyum dingin. Lalu, dia melirik Liu Xin Yan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ini bukan saat yang tepat untuk membiarkan Bandung melakukan apa yang diinginkannya. Tepuk-tepuk-tepuk. Saat Bandung sedang memikirkan cara membunuh Liu Xin Yan, dan saat Liu Xin Yan sedang memikirkan cara menemukan Wang Chen, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di dalam tenda. Di kejauhan, di rak yang sangat indah, ada deretan Leontine Giok yang tertata rapi. Tiba-tiba, beberapa di antaranya retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat hal itu, raut wajah Bandung berubah drastis. Dia segera berdiri dan berseru tak percaya. Wan Hua, Wan Ying, Tian Ming, dan... Saat melihat empat Leontine Giok yang patah, wajah Bandung semakin pucat. Kemudian, berubah menjadi pucat. Mereka semua mati. Alis Xuan Hongyu juga terjalin erat. Liu Xin Yan dan yang lainnya, yang belum pergi, bahkan lebih terkejut lagi. Di rak itu, bukankah Leontine Giok kehidupan semua orang di api penyucian tingkat keempat? Kecuali Liu Xin Yan dan yang lainnya, yang baru saja memasuki api penyucian tingkat keempat dan belum dikirim untuk menjaga celah ruang waktu, orang-orang lainnya di api penyucian tingkat keempat menempatkan Leontine Giok mereka di sini. Leontine Giok ini berhubungan dengan kehidupan pemiliknya. Begitu pemiliknya meninggal, Leontine Giok pasti akan hancur. Sekarang, satu demi satu, dalam waktu singkat, keempat lempengan batu Giok telah hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa maksudnya? Melihat ini, semua orang di tenda menjadi tenang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Keempat orang yang tewas semuanya adalah anak buah Wanjia. Pantas saja wajah Bandung banyak berubah. Bajingan, siapa itu? Siapa itu? Akhirnya, setelah sekian lama terdiam, Bandung tak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan mengaum. Empat orang, total empat orang, empat jenius dari klan Wan. Tiga di antaranya adalah keturunan langsung Wanjia, dan salah satunya akan menikah dengan keluarga Wanjia. Keempat orang ini adalah masa depan Wanjia. Jumlah Wanjia di api penyucian lebih sedikit dibandingkan dengan enam keluarga garis keturunan. Di api penyucian tingkat keempat, karena pengelolaan Wanlong dan pemeliharaan dan perlindungan terus-menerus selama puluhan tahun, hanya ada lima orang yang berhasil berkultivasi. Termasuk dirinya, mereka hanya berenam. Kenam orang ini hampir setengah dari jumlah orang di Wanjia di api penyucian. Dan sekarang, empat orang telah tewas. Ini. Memikirkan hal ini, Bandung jadi gila. Ini merupakan pukulan besar bagi Wanjia. Paling tidak, Wanjia tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang dalam 30 tahun ke depan. Lembah Yinhua. Lembah Yinhua. Usai mengaum, Bandung meraum dengan wajah muram. Lembah Yinhua. Angin roh jahat. Suan Hongyu mengerutkan kening dan bertanya. Bajingan, aku pasti akan mencari tahu. Tentu saja. Bandung meraum dengan wajah jelek. Komandan Wan, saya ingin tahu mengapa ada empat orang yang ditempatkan di Lembah Yinhua. Dan yang ada hanya Wang Chen. Apa yang dilakukan keempat orang ini di Lembah Yinhua? Yosin Yan bertanya saat ini. Bandung ini sebenarnya mengirim empat orang ke Lembah Yinhua. Apalagi mereka semua adalah anak buah Wanjia. Sekarang, Wang Chen telah menghilang di Lembah Yinhua. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak menanyakan hal itu? Terlebih lagi, wajah Yosin Yan sangat suram. Benar saja, Bandung punya kaitan erat dengan hilangnya Wang Chen. Apalagi hilangnya Wang Chen disebabkan langsung oleh Wanjia. Empat anak buah Wanjia pergi ke Lembah Yinhua. Tidak sulit membayangkan ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Huff. Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Bandung mendengus dingin. Suasana hatinya sedang buruk, jadi dia tidak ingin memperhatikan Yosin Yan. Komandan Wan, mungkin, Anda harus memberi kami penjelasan. Yang tidak disangka Bandung adalah Yen Seng Yue justru berdiri dan bertanya dengan ekspresi jelek. Bagi Yen Seng Yue, tindakan Bandung merupakan sebuah penghinaan baginya. Mengetahui bahwa Wang Chen adalah targetnya, dia tetap bergerak dan menggunakan metode seperti itu. Bagaimana Yen Seng Yue bisa senang dengan hal ini? Identitasnya sebagai murid penerus salah satu dari empat tanah suci membuatnya tidak takut sama sekali dengan Bandung. Anda. Serangan mendadak Yen Seng Yue membuat Bandung yang sudah geram dan ingin bergegas ke lembah Yin Hua semakin terlihat jelek. Pria sembrono ini, pria sombong ini. Aku membantunya, tapi dia masih bersikap seperti ini. Tidak heran dia kalah dari Wang Chen. Bandung pun merasa muak dengan Yen Seng Yue. Ayo pergi ke lembah Yin Hua. Bukankah kalian ingin pergi? Bagus, ayo pergi bersama. Ucap Bandung dengan suara berat setelah menarik nafas panjang. Dia tidak bisa duduk diam lagi setelah kematian keempat anak buah Wan Jia. Dia harus melakukan perjalanan ke lembah Yin Hua. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Wajah Bandung dipenuhi niat membunuh.